Ah, kali ini, bahkan Tom Cheng menoleh untuk melihat Mowuji. Mowuji memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah menggali batu hitam dengan semua orang selama beberapa bulan, mereka telah membentuk ikatan yang dalam. Selain itu, mereka akan berada di pihak yang sama di masa depan. Saya melihat sebuah penjara di luar angkasa, yang disebut penjara setengah bulan. Penjara setengah bulan seharusnya menjadi harta ajaib dunia abadi, dan orang-orang yang dipenjara di sana semuanya adalah pembudidaya jenius yang baru saja naik. Saudara magang junior Mo, apakah yang kau bicarakan adalah istana abadi bulan sabit? Lou Chuan He bertanya dengan cemas. Mowuji berkata, benar sekali, itu adalah istana abadi bulan sabit. Sebenarnya itu adalah penjara, dan itu adalah penjara di domain abadi. Alasan mengapa penjara ini berakhir di luar angkasa adalah karena seorang jenius berhasil melarikan diri. Jenius ini membunuh orang abadi yang menjaga penjara, menyebabkan penjara tersebut melarikan diri ke luar angkasa. Mendengar kata-kata Mowuji, semua orang terdiam. Untuk dapat berdiri di sini, mereka adalah para elit di planetnya masing-masing, dan bahkan para ahli yang terkuat. Namun jika mereka dikirim ke domain abadi, maka mereka akan menjadi eksistensi yang paling lemah, dan siapapun dapat mencubit mereka sampai mati. Teman Daomo, kalau begitu, haruskah kita berhenti menggali batu hitam untuk sementara? Master Puzi memecah keheningan. Bagi Master Puzi, batu hitam itu penting, tetapi yang terpenting adalah menukarnya dengan ampas batu roh yang cukup. Dengan cukup banyak ampas batu roh, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menyeberangi jurang abadi dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Kalau mereka tetap tinggal di sini, bagaimana kalau suatu hari mereka juga mengalami kesengsaraan surgawi abadi? Mungkinkah mereka juga akan memasuki penjara dunia abadi? Semua orang menatap Mowuji. Mowuji melanjutkan, kita telah menggali bersama selama beberapa bulan, dan kita dapat dianggap telah menjalin persahabatan yang erat. Aku harus memberitahu semua orang tentang rencana masa depanku. Tetapi saya harus mengatakan satu hal, jika Anda mendengarkan rencana saya, Anda tidak dapat meninggalkan tim. Jika kamu ingin meninggalkan tim, kamu bisa mengatakannya sekarang, aku akan mengirimmu keluar. Tidak ada yang mengatakan apapun. Kenyataannya, hanya Saudara Tong, Abakus, dan Kuya yang tidak tahu tentang rencana Mowuji. Mereka sudah dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mowuji. Sejak mereka membentuk tim dengan Mowuji, mereka tidak pernah mengalami keluhan apapun. Setiap hari, mereka akan mendapatkan puluhan ribu batu hitam, jadi bagaimana mereka bisa pergi? Mowuji mengangguk, baiklah, karena semua orang sepemikiran, aku akan terus terang saja. Aku punya kapal perang, dan kapal perang ini punya peluang untuk membawa kita ke Immortal Domain. Jadi, aku bermaksud menukar kristal abadi tingkat rendah dengan Gong Ho, lalu segera menyeberangi Immortal Chasem dan memasuki Immortal Domain. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa sebelum kapal perang kita dapat menyeberangi jurang abadi, kita akan binasa di jurang abadi. Bahkan jika aku tidak menyebutkan bahaya di dalam jurang abadi, semua orang harus menyadarinya. Peluangnya hanya 50 sampai 50. Ah! Dao Friend Mo, ketika saudara-saudara Tong mendengar kata-kata Mowuji, mereka berdua terkejut dan gembira. Mereka tahu bahwa Dao Lord Wu Yu sedang menempa sebuah kapal perang. Mungkinkah kapal perang itu telah mendarat di tangan Mowuji? Abakus dan Kuya sama-sama terkejut. Bagi mereka, selama ada kesempatan untuk menyeberangi jurang abadi, bahkan jika peluang bertahan hidup hanya 10%, mereka akan setuju tanpa ragu-ragu. Jika dia tetap tinggal di Half Immortal Domain, dia hanya akan menunda-nunda hidupnya. Apa yang bisa dia lakukan di sini? Tidak dapat berkultivasi dan harus mengkhawatirkan aura kayu akut setiap hari, hidup lebih buruk daripada kematian. Mereka sudah muak dengan hari-hari seperti itu. Pikirkanlah, jika seorang kultivator tidak dapat berkultivasi, dan tidak dapat melangkah maju, maka bagi kultivator ini, bukankah ia tidak ada bedanya dengan mayat berjalan? Abakus dan Kuya tampak tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Saudara Mo, tidak perlu membicarakan peluang 50%. Bahkan jika peluangnya hanya 10%, kami tetap akan setuju. Saudara-saudara Tong tidak bertanya apakah kapal perang ini ditempa oleh Dao Lord Wu Yu. Bagi mereka, selama ada kapal perang untuk menyeberangi jurang abadi, itu sudah cukup. Mengenai dari mana kapal perang itu berasal, mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Mo Wu Ji bahkan dapat menemukan batu hitam yang berada 8 hingga 9 meter di bawah tanah. Apakah benar-benar langkah baginya untuk mendapatkan kapal perang untuk menyeberangi jurang abadi? Teman Dao Mo, kami saudara akan mengikuti jejakmu. Kami bersedia bergabung dengan tim untuk menyeberangi jurang abadi. Bahkan jika kami binasa di jurang abadi, itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di sini. Tong Cheng dan Tong Ye tidak ragu untuk menyatakan pendirian mereka. Meskipun dia tahu bahwa semua orang akan setuju, Mo Wu Ji tetap sangat senang menerima penegasan seperti itu. Kalau begitu, kita akan bicarakan tentang menyeberangi jurang abadi setelah kita mendapatkan kristal abadi tingkat rendah. Kristal abadi tingkat rendah? Master Puzi bertanya dengan cemas. Ini karena Mo Wu Ji tidak menyebutkan apapun tentang detail transaksi tersebut. Mo Wu Ji menjelaskan, aku tidak menukar ampas batu roh dengan gong ho, tetapi kristal abadi tingkat rendah. Kualitas terak batu roh terlalu rendah, saya khawatir itu tidak akan mampu memberi tenaga pada kapal perang. Mendengar kata-kata Mo Wu Ji, semua orang menjadi semakin gembira. Master Puzi juga menghela nafas lega. Meskipun dia mengatakan bahwa ampas batu roh dapat menggerakkan kapal perang, dia masih khawatir kapal perang tidak akan memiliki cukup energi untuk menggerakkannya. Kematian semacam ini yang tidak disebabkan oleh manusia adalah yang paling menyedihkan. Mo Wu Ji melanjutkan, kali ini, kita seharusnya telah menggali sekitar 30 juta batu hitam. Jumlah ini mungkin lebih banyak dari apa yang kita peroleh di domain abadi. Menukar kristal abadi tingkat rendah pasti tidak memerlukan begitu banyak batu hitam. Apakah semua orang ingin membaginya, atau apakah Anda punya ide lain? Saudara Mo, kau lah yang membawa kami ke sini. Kau lah yang mendapatkan kapal perang dan kau lah yang menemukan batu hitam. Yang kami lakukan hanyalah berusaha. Dengan kata lain, bahkan jika saudara Mo tidak membawa kami ke sini, Anda dapat membawa beberapa orang dan Anda masih akan dapat memperoleh batu hitam ini. Jika di tempat lain, bahkan jika itu adalah area pertambangan A, kami tidak akan memperoleh lebih dari seribu batu hitam dalam beberapa bulan. Apa yang akan kita lakukan dengan batu hitam kecil ini? Itu bahkan tidak cukup untuk membeli tiket kita ke immortal domain. Jadi, saya sarankan agar saudara Mo menyimpan batu hitam itu. Yang tidak diduga semua orang adalah bahwa Kuya, yang tidak berinisiatif untuk mengungkapkan pendapatnya, adalah orang yang menyarankan ini. Mo Uji masih sangat menghormati Kuya. Dia tahu bahwa meskipun Kuya tidak banyak bicara, dia adalah wanita cerdas yang bisa melihat segalanya. Lo Ujuan He melanjutkan, aku tidak memerlukan batu hitam itu. Aku akan menyerahkannya pada saudaramu. Dengan pimpinan Kuya dan Lo Ujuan He, semua orang setuju dengan kata-kata Kuya. Master Puzi, Jiaki dan kawan-kawan telah bekerja sama dengan Mo Uji sejak lama. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mengatakan tidak menginginkan batu hitam itu, Mo Uji tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mereka semua tahu karakter Mo Uji dengan sangat baik. Dengan kata lain, Kuya benar. Selain saudara Tong, tanpa Mo Uji yang memimpin, siapa lagi yang bisa mendapatkan lebih dari 10 ribu batu hitam? Mo Uji menunggu semua orang selesai berbicara sebelum mengepalkan tinjunya dan berkata, Aku punya ide. Kita masih belum tahu kegunaan batu hitam ini. Saat kita mencapai domain abadi, kita pasti akan mati lebih cepat jika bertarung sendirian. Dulu aku adalah kepala sekte-sekte Tianji. Saat kita mencapai alam abadi, kita mungkin juga bisa mendirikan sekte Tianji lagi. Tentu saja, jika kau tidak bersedia bergabung dengan sekte Tianji, kau dapat membawa sebagian batu hitam bersamamu. Saya setuju. Kuya adalah orang pertama yang berdiri. Dia merasa bahwa ide Mo Uji adalah yang terbaik. Semua orang setuju. Mereka adalah kultifator abadi bumi yang menyelinap ke domain abadi. Jika mereka tidak bersatu, mereka pasti akan mati lebih cepat. Bahkan Lou Chuan He setuju. Awalnya, dia memiliki beberapa keraguan tentang Mo Uji yang tidak mendirikan Gunung Raja Bintang. Namun, sekte Tianji memang merupakan salah satu sekte teratas di Zensing. Setidaknya, sekte tersebut memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada Gunung Raja Bintang. Baiklah, setelah kita selesai menggali tambang batu hitam ini, kita akan meninggalkan area pertambangan kematian. Kata Mo Uji di tempat. Gong Ho sudah mengerutkan kening. Sudah tiga hari sejak dia mengirim pesan ke Mo Uji. Mo Uji masih belum datang. Kalau saja dia tidak bisa menemukan kultifator yang sedang menjalani ujian berat untuk maju ke tahap surgawi abadi, dia mungkin sudah kembali ke domain abadi. Dia yang tadinya duduk di atas batu besar, berdiri. Dia memutuskan untuk menunggu dua jam lagi. Jika Mo Uji masih belum datang, maka dia tidak akan bersikap sopan lagi. Tepat saat dia berdiri, bayangan mobil terbang muncul dalam keinginan spiritualnya. Gong Ho mengangguk. Mo Uji ini agak bijaksana. Jika dia berpikir bahwa dia tidak akan dapat menemukannya dengan bersembunyi di Half Immortal Domain, maka dia akan mencari kematian. Mo Uji mendarat di tanah dan menyimpan mobil terbangnya. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Gong Ho dan berkata, Teman Daogong, karena jaraknya cukup jauh dari sini, aku datang begitu menerima pesanmu. Aku harap teman Daogong dapat memaafkanku atas keterlambatanku. Kenyataannya, setelah Mo Uji menerima pesan itu, dia menghabiskan setengah hari lagi untuk menggali seluruh tambang batu hitam. Baru setelah itu, dia bergegas untuk berdagang. Gong Ho tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, berapa banyak batu hitam yang telah kamu persiapkan. Mo Uji tersenyum tipis, Aku punya cukup batu hitam. Aku ingin tahu berapa banyak kristal abadi tingkat rendah yang telah disiapkan oleh Daogong Friends Gong. Walaupun dia tahu Mo Uji tidak akan berani berbohong padanya, saat mendengar Mo Uji sudah menyiapkan batu hitam yang cukup, Gong Ho tetap merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menduga bahwa Mo Uji seharusnya tidak menggali seratus ribu batu hitam. Karena Mo Uji berani mengatakan itu, tebakannya seharusnya tidak terlalu jauh. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia tidak terlalu jauh. Selama dia memiliki setengah dari jumlah itu, dia akan menjadi kaya raya. Berikut ini ada tiga juta kristal abadi tingkat rendah. Jika kamu sudah menyiapkan lebih dari seratus ribu batu hitam, maka kristal abadi ini adalah milikmu. Gong Ho mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melambaikannya. Saya menemukan hampir seratus orang dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menggali batu-batu hitam ini. Dao Friend Gong, bisakah Anda membiarkan saya memeriksa cincin penyimpanan? Mo Uji berkata dengan tenang. Hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan tiga juta kristal abadi tingkat rendah di tangannya, itu berarti dia bisa menyalakan kapal perang. Setelah mengatakan itu, Mo Uji takut dengan kecurigaan Gong Ho. Dia menambahkan, Teman Dao Gong, tenang saja. Aku memberi mereka semua kristal abadi yang sudah digiling. Aku tidak akan membocorkan kristal abadi kelas rendah. Gong Ho mengerutkan kening. Dia merasa Mo Uji terlalu lancang. Namun, pikiran ini segera ditekan. Di depannya, Mo Uji hanyalah seekor semut. Bahkan jika dia memberinya cincin penyimpanan, bisakah Mo Uji mengambilnya? Gong Ho mungkin khawatir Mo Uji berbohong padanya. Lagi pula, seratus ribu batu hitam bukanlah jumlah yang kecil. Di sini, Gong Ho mengangkat tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Mo Uji. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai berfluktuasi. Jika Mo Uji menunjukkan tanda-tanda kelainan, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Kehendak spiritual Mo Uji memindai cincin penyimpanan itu. Memang, ada setumpuk kristal abadi tingkat rendah. Setidaknya ada tiga juta di antaranya. Mo Uji mengangkat tangannya dan menyimpan tumpukan kristal abadi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, ia menyapu seratus ribu batu hitam ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, ia melemparkan cincin penyimpanan itu ke Gong Ho. Rangkaian tindakan ini membuat Gong Ho tercengang. Kehendak spiritualnya segera memindai cincin penyimpanan yang diberikan Mo Uji kepadanya. Setelah itu, matanya berbinar karena kegembiraan. Sebenarnya ada seratus ribu batu hitam di dalamnya, tidak kurang satupun. 442 Seratus ribu batu hitam, itu benar-benar seratus ribu batu hitam. Gong Ho meraih cincin penyimpanan dan baru tenang setelah beberapa lama. Begitu dia tenang, Gong Ho langsung berpikir, karena Mo Uji bisa mengeluarkan seratus ribu batu hitam, maka bisakah Mo Uji memiliki lebih banyak batu hitam lagi padanya. Bagaimana dia bisa menggali begitu banyak batu hitam dalam waktu sesingkat itu, 6 bulan. Saat dia memikirkan hal ini, kehendak spiritual Gong Ho telah mendarat di cincin penyimpanan Mo Uji. Dia terkejut menemukan bahwa kehendak spiritualnya sama sekali tidak dapat menembus cincin penyimpanan Mo Uji. Saat kehendak spiritual Gong Ho mendarat di cincin penyimpanan Mo Uji, Mo Uji bisa merasakannya. Orang ini memang mencoba memeriksa cincin penyimpanannya. Teman Daomo, berapa banyak batu hitam yang kau miliki? Gong Ho menyimpan cincin penyimpanan itu dan nadanya kembali normal. Mo Uji tersenyum tipis, aku masih punya beberapa batu hitam. Mungkinkah Daofren Gong masih punya beberapa kristal abadi tingkat rendah? Gong Ho tentu saja tidak bisa mengeluarkan kristal abadi tingkat rendah lagi. Kristal abadi tingkat rendah yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkannya sendiri, itu adalah kekayaan gabungan banyak orang. Setelah ragu-ragu selama setengah hari, Gong Ho tetap menyerah pada gagasan untuk merebut batu hitam Mo Uji. Bukannya dia tidak percaya diri, tetapi tindakannya ini sama saja dengan membunuh angsa yang bertelur emas. Jika dia berhasil merampas batu hitam milik Mo Uji, lalu siapa lagi yang bisa dia temukan untuk merampas begitu banyak batu hitam sekaligus? Blackstone S hanyalah bisnis yang menguntungkan, ini adalah sesuatu yang Gong Ho masih sangat pahami. Jika Gong Ho tahu bahwa Mo Uji memiliki puluhan juta batu hitam di cincin penyimpanannya, tidak peduli seberapa jernihnya dia, dia tidak akan ragu untuk bergegas dan mengambilnya. Namun, karena Mo Uji berani berbisnis dengan Gong Ho sendirian, dia tidak takut Gong Ho akan merebutnya. Jangan meremehkan Gong Ho hanya karena dia berada di tahap surgawi abadi. Sekarang dia berada di tahap bumi abadi level 9, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi orang ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lain kali, aku akan membawa lebih banyak kristal abadi. Ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak batu hitam. Gong Ho mengingatkan Mo Uji sebelum pergi. Dia ingin terus berbisnis dengan Mo Uji, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil cincin penyimpanan Mo Uji. Mo Uji bahkan tidak menaruh hati pada perkataan Gong Ho. Dalam rencananya, ini adalah satu-satunya kesepakatan bisnisnya dengan Gong Ho. Setelah memperoleh 3 juta kristal abadi tingkat rendah, langkah selanjutnya adalah menyeberangi jurang abadi dan memasuki domain abadi. Begitu Gong Ho sudah jauh, Mo Uji segera mengeluarkan harta karun terbangnya. Pada saat ini, sesosok-sosok melintas melewati kehendak spiritualnya dan menerkam ke arahnya. Mo Uji tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini bukan rencana jahat terhadapnya. Bam! Bayangan hitam itu melesat melewatinya dan jatuh ke tanah. Itu adalah seorang kultifator yang terluka. Orang ini dengan cepat merangkak dari tanah, menelan beberapa pil, dan bahkan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji sebelum duduk untuk mengobati luka-lukanya. Pria muda ini tampaknya tidak terlalu tua. Tubuhnya penuh bekas luka, alisnya tebal, dan matanya besar. Kulitnya agak gelap, dan wajahnya agak kekanak-kanakan. Yang mengejutkan Mo Uji adalah bahwa kultifasi orang ini tampaknya telah melampaui tahap abadi duniawi dan berada di tahap abadi surgawi. Mo Uji segera menyadari bahwa orang ini adalah kultifator dewa surgawi dari penjara bulan setengah yang baru saja melewati kesengsaraannya. Seorang kultifator dewa surgawi yang baru saja mengalami kesengsaraan, selain dia, mungkin tidak ada orang lain di domain setengah abadi yang mampu melukainya begitu parah, bukan. Mampu melukainya begitu parah dan bahkan menyebabkannya jatuh dari langit, jelas bahwa ini adalah ahli dari wilayah abadi. Saat Mo Uji sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengurus urusannya sendiri, pemuda ini berdiri. Meskipun lukanya masih sangat serius, dia tidak melanjutkan penyembuhannya. Dia mungkin tahu bahwa tempat ini tidak aman. Kakak laki-laki ini, namaku Kou Yuan. Baru saja aku dikejar seseorang, dan tak sengaja mendarat di sini. Pemuda itu berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Tidak apa-apa, tempat ini bukan milikku. Teman, silakan saja, pemuda ini tampak sederhana dan jujur, dan meskipun kultifasinya sedikit lebih tinggi darinya, dia masih memanggil Mo Uji sebagai kakak laki-laki. Mungkin karena penampilannya yang belum dewasa. Mo Uji tidak akan meremehkan Kou Yuan hanya karena penampilannya yang belum dewasa. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari penjara Half Moon, dia tahu bahwa mereka yang dapat maju ke tahap surgawi abadi di domain Half Immortal tidak akan terlalu tua, dan mereka akan sangat berbakat. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa teman ini? Melihat Mo Uji tidak menyebutkan namanya, Kou Yuan pun berinisiatif untuk bertanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Kou Yuan, Mo Uji tidak mempermasalahkannya, dan hanya berkata, namaku Mo Uji. Kamu Mo Uji. Mo Uji yang memberi pelajaran pada Hong Fuji dan Meng Tianyu. Kou Yuan mengulanginya dengan kaget. Awalnya, dia tahu bahwa dirinya tidak akan selamat, jadi dia ingin memberitahu seseorang tentang bisnis jahat domain abadi yang mencari dewa surgawi, dan meminta seseorang untuk menyampaikan berita ini ke domain setengah abadi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temui secara acak adalah Mo Uji. Dia selalu berkultivasi di luar, dan belum pernah melihat Mo Uji. Dia telah mendengar nama Mo Uji berkali-kali. Ini adalah pendatang baru yang gagah berani, seorang ahli yang bahkan tidak menempatkan seorang penguasa Dao di matanya. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Mo Uji menatap Kou Yuan dengan ragu. Selama dia melihat seseorang sekali, dia akan memiliki kesan tentang orang itu, tetapi terhadap Kou Yuan, Mo Uji sama sekali tidak memiliki kesan. Kou Yuan buru-buru berkata, Aku belum pernah melihat saudaramu sebelumnya, tapi siapa di wilayah setengah abadi yang tidak tahu nama saudaramu? Saya hanya pernah mendengarnya. Kau dikejar oleh orang-orang dari domain abadi. Tatapan Mo Uji tertuju pada luka di pinggang Kou Yuan. Kou Yuan bereaksi dan buru-buru berkata, Baiklah, saudaramu, sebaiknya Anda segera meninggalkan tempat ini. Saya rasa mereka akan segera menyusul. Pada saat yang sama, bantu aku menyebarkan pesan ke domain setengah abadi dan beritahu semua kultifator di domain setengah abadi. Haruskah kita memberitahu mereka bahwa bukanlah hal yang baik bagi domain abadi untuk membawa pergi para kultifator domain abadi surgawi? Mo Uji menambahkan. Kou Yuan menatap Mo Uji dengan kaget, Kakak Mo, bagaimana kau tahu? Mo Uji tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan harta karun terbangnya. Teman Dao Kou, ayo naik. Kita akan bicara setelah kita meninggalkan tempat ini. Kou Yuan tanpa sadar menaiki kapal terbang Mo Uji, dan Mo Uji sudah menyalakan kapal terbangnya, dan melaju kencang. Saudaramu, kamu belum menjawabku. Bagaimana kamu tahu? Di atas kapal terbang, Kou Yuan bertanya sekali lagi. Aku pernah ke penjara domain abadi yang memenjarakan para jenius dari domain setengah abadi. Melihat Kou Yuan telah melarikan diri, Mo Uji hanya menceritakan kepada Kou Yuan semua hal tentang perjalanannya ke penjara setengah bulan. Setelah mendengar perkataan Mo Uji, Kou Yuan bergumam pada dirinya sendiri setelah beberapa saat, jadi begitulah. Aku hanya merasa ada yang salah dengan mereka. Mereka berkata bahwa mereka ingin membawaku ke alam abadi untuk terus menekuni Dao, tetapi mereka tidak mengizinkanku untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi di sini. Saat dia mengatakan ini, Kou Yuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, Saudaramu, cepatlah dan cari tempat untukku turun. Aku sudah maju ke tahap surgawi abadi, jadi akan sangat mudah bagiku untuk ditemukan di sini. Mereka nampaknya punya cara untuk menemukan pembudidaya surgawi abadi. Mo Uji melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir, mereka tidak akan bisa menemukan segel di kapal terbangku. Tempat yang akan kubawa untukmu juga memiliki segel, jadi mereka tidak akan bisa menemukanmu. Saya punya beberapa orang di sini, dan mereka sedang bersiap untuk pergi ke Immortal Domain. Saudara Kou, apakah Anda tertarik? Kalau begitu, kita bisa pergi bersama. Kou Yuan terlihat sederhana dan jujur, dan yang lebih penting, dia merupakan satu-satunya kultifator surgawi abadi di Domain Setengah Abadi. Menyeberangi Jurang Abadi, Saudaramu, aku tahu kau sangat kuat, dan tidak lebih lemah dariku, tetapi menyeberangi Jurang Abadi benar-benar terlalu konyol. Jurang Abadi jelas bukan tempat yang bisa kita lewati, dan tidak perlu membicarakan tentang. Sebelum Kou Yuan selesai berbicara, Mo Uji mengangkat tangannya untuk menghentikannya, Teman Dao Kou, aku sudah memutuskan untuk menyeberangi Jurang Abadi. Karena kamu tidak bersedia, maka tidak perlu mengatakannya lagi. Kemana kamu akan pergi? Aku akan mengantarmu lebih dulu. Kou Yuan tersentak, kemana dia bisa pergi? Sekalipun dia telah maju ke tahap surgawi abadi, dia benar-benar tidak punya tujuan di Domain Setengah Abadi. Setelah beberapa saat, Kou Yuan menghela nafas dan berkata, Saudaramu, aku bersedia menyeberangi Jurang Abadi bersamamu. Daripada hidup, lebih baik aku mencobanya. Mati di Jurang Abadi jauh lebih baik daripada dikurung di kandang itu. Pada saat ini, dia sudah memikirkannya. Sekarang dia telah maju ke tahap surgawi abadi, bahkan jika dia tidak mati di Domain Setengah Abadi, itu tetap akan menjadi siksaan. Mo Uji sangat terkenal di Half Immortal Domain, dan dia bahkan rela menyeberangi Immortal Chasm. Apalagi yang tidak rela dia lakukan. Kamu Kou Yuan. Saat Mo Uji membawa Kou Yuan kembali ke tempat tim berkumpul, Abakus mengenalinya. Sempoa, kakak senior kuya, Kou Yuan juga mengenali Abakus dan kuya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah berdagang dengan Lord Axe sebelumnya, jadi dia tentu tahu siapa Abakus dan kuya. Kou Yuan, selamat datang untuk bergabung dengan kami. Lord Axe telah dibunuh oleh orang-orang dari Immortal Domain, dan kini kami tengah bersiap untuk menyeberangi Immortal Chasm bersama saudaramu. Lagipula, kalau tidak salah, orang yang mengalami kesengsaraan petir abadi surgawi itu pasti kamu, kan? Abakus menepuk bahu Kou Yuan dan berkata sambil tersenyum. Kou Yuan mengangguk, benar sekali, ini aku. Orang-orang dari Domain Abadi mengejarku. Tidak ada yang merasa aneh dengan perkataan Kou Yuan, karena Mou Ji telah menjelaskan tentang penjara bulan sabit. Semua orang di sini tahu bahwa Domain Setengah Abadi hanyalah area pertambangan yang terbengkalai di Domain Abadi. Alasan mengapa tempat itu masih terhubung dengan Domain Setengah Abadi adalah karena tambang batu hitam. Abakus berkata kepada Mou Ji, teman Dao Kou Yuan masih muda, tetapi kami tahu bahwa ia memiliki potensi yang mengejutkan. Tuan Kapak telah mencoba untuk menarik sahabat Dao Kou, namun sahabat Dao Kou hanya fokus pada kultivasi dan tidak bersedia bergabung dengan kami. Mou Ji memperkenalkan Kou Yuan kepada semua orang, dan saat dia bersiap memasang meriam di kapal penjelajah abadi, Tong Cheng tiba-tiba berkata, teman Dao Mo, saat kepergi berdagang dengan Gong Ho, tanah di sini bergetar. Mou Ji menatap Tong Cheng dengan ragu, dan tanah bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah aneh seperti itu. Master Puh Ji berdiri untuk menjelaskan, Dao Friends Mo, Dao Friends Tong berarti tanah bergetar, dan gempa bumi. Sebelum Master Puh Ji bisa menyelesaikannya, Mou Ji mengerti apa yang sedang terjadi. Gempa bumi sangat umum terjadi, dan tidak perlu membicarakan tentang domain setengah abadi yang begitu luas, bahkan di bumi, itu akan terjadi setiap 3 hingga 5 hari sekali. Tidak, Dao You Mo, kamu salah paham. Aku tidak berbicara tentang gempa bumi, Aku berbicara tentang getaran, wajah Tong Cheng berubah lebih serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Mou Ji mengerutkan kening, karena dia merasa Tong Cheng tidak akan bersikap begitu serius dan khidmat hanya karena gempa bumi. 443 Tong Cheng menjelaskan, Ini bukan pertama kalinya Tong Ye dan saya melihat getaran seperti itu. Dulu di area pertambangan kematian, kami sudah melihatnya beberapa kali. Terlebih lagi, setiap kali bergetar, benda itu tampak hidup. Itu jelas bukan gempa bumi. Di sampingnya, Tong Ye menambahkan, Begitulah adanya. Saya merasa bahwa setiap kali kita menggali batu hitam dalam jumlah besar, akan ada fenomena seperti itu. Tepat saat Mou Ji hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Persis seperti yang dikatakan Tong Cheng. Semua orang terdiam. Mou Ji menatap tanah yang bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Tong Cheng menggunakan kata, Getaran. Getaran ini memang getaran. Seperti yang dikatakan Tong Ye, bahkan ada jejak fluktuasi kekuatan hidup. Mou Ji memiliki saluran vitalitas, jadi dia jauh lebih pekat terhadap ini. Domain setengah abadi masih hidup. Saat Mou Ji memikirkan hal ini, dia terkejut dengan pikirannya sendiri. Getaran itu berlangsung sekitar satu menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Tidak ada lagi kelainan di sekitarnya. Semuanya seperti tanah hitam pada umumnya. Semua orang saling bertukar pandang, tak seorang pun berbicara sepatah katapun. Mou Ji berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah bagaimana domain setengah abadi terbentuk, atau apa yang terjadi dengan getaran ini. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami dengan kemampuan kita saat ini. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Aku akan mengeluarkan kapal perang sekarang. Master Puzi, bantu aku memasang meriam. Dengan itu, Mou Ji mengeluarkan kapal penjelajah abadi. Saudara-saudara Tong, Abakus, Kuya dan rekan-rekannya yang belum pernah melihat kapal penjelajah abadi sebelumnya semuanya menghirup udara dingin. Bukan karena kapal penjelajahan abadi itu besar, tetapi karena kapal penjelajahan abadi itu memancarkan aura yang kuat. Ini adalah, Kou Yuan juga tercengang. Dia tentu saja tahu bahwa kapal penjelajahan abadi milik Mou Ji bukanlah harta sihir biasa. Ini adalah kapal penyeberangan abadi yang akan kita gunakan untuk menyeberangi jurang abadi. Bagaimana menurutmu? Abakus sudah kembali tenang. Meskipun Kou Yuan tampak seperti orang yang sederhana dan jujur, Abakus cukup senang karena dia bisa dengan santai menepuk bahu seorang ahli dewa surgawi dan menguliahinya. Mengesankan, Mengesankan, Kou Yuan terus memuji Mou Ji. Tidak diketahui apakah yang ia maksud adalah Mou Ji atau kapal penyeberangi abadi. Ketika Mou Ji mengeluarkan meriam besar, Kou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untungnya, dia menyetujui undangan Mou Ji. Saudara Mo, terima kasih banyak. Kou Yuan membungkuk ke arah Mou Ji. Sebelumnya, dia mengira Mou Ji mengundangnya karena ingin meminjam kekuatannya. Namun sekarang, dia sepenuhnya mengerti bahwa Mou Ji mengundangnya karena ingin membantunya. Itu pasti karena dia melihat Mou Ji mampu maju ke tahap surgawi abadi di domain setengah abadi. Mou Ji juga menepuk Kou Yuan, Mou Ji memiliki kesan yang baik terhadap Kou Yuan. Kou Yuan menangani segala sesuatunya dengan rendah hati, dan dengan kata lain, ia memiliki pendidikan yang baik. Terlebih lagi, Mou Ji dapat melihat bahwa sifat Kou Yuan yang rendah hati sudah ada dalam dirinya. Dia tidak seperti kultifator lain yang berpura-pura. Melihat guru Puzi dan Mou Ji memasang 10 meriam besar, orang-orang lainnya juga sangat gembira. Meriam-meriam besar ini tampak sangat mengesankan. Nantinya, saat mereka menyeberangi jurang abadi, meriam-meriam itu pasti akan sangat berguna. Mou Ji melihat ekspresi semua orang dan tahu bahwa mereka salah paham. Dia buru-buru berkata, semuanya, meskipun kapal penyeberangan abadi ini tidak buruk dan meriamnya yang besar sangat mengesankan, kita hanya memiliki sekitar 50 meriam. Setiap meriam hanya bisa memuat 2 meriam. Oleh karena itu, saat kita menyeberangi jurang abadi, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan meriam. Mendengar perkataan Mou Ji, semua orang menunjukkan ekspresi kecewa. Mou Ji juga merasa sangat malu. Dia benar-benar menyianyikan banyak meriam bermutu tinggi itu untuk menghadapi semut. Meriam segera dipasang dan semua orang menaiki kapal penyeberangan abadi. Mou Ji adalah kaptennya dan bertugas mengendalikan kapal penjelajah abadi. Kuya ditunjuk sebagai wakil kapten oleh Mou Ji dan bertugas mengoordinasikan pertempuran semua orang. Meskipun ada banyak orang di sini yang lebih senior dari Kuya, Mou Ji masih memiliki harapan besar terhadap Kuya. Setelah menambang bersama selama setengah tahun, pandangan ke depan Kuya sudah pasti yang terbaik. Setelah Mou Ji mengirimkan 1 juta kristal abadi tingkat rendah ke saluran energi kapal penyeberangan abadi, Master Pou Ji bertugas mengaktifkan susunan pertahanan kapal penyeberangan abadi. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Master Pou Ji bertugas melindungi susunan pertahanan kapal. Tugas ini bisa dikatakan paling penting kedua setelah Mou Ji, yang bertugas mengendalikan kapal. Kehendak spiritual Mou Ji mendarat di panel kendali kapal. Ia mengangkat tangannya dan menarik tuas aktivasi. Kapal itu menyemburkan seberkas cahaya putih dan melesat ke langit. Mou Ji segera merasakan betapa hebatnya kapal ini. Meskipun bukan harta karun sihir terbang, kecepatan kapal ini jauh lebih cepat daripada harta karun sihir terbang. Tidak hanya itu, duduk di kapal jauh lebih stabil daripada duduk di atas harta karun ajaib yang terbang. Kecepatannya sungguh cepat. Tong Ye tak dapat menahan diri untuk berseru. Tong Cheng mendengus, apakah kau pikir sepuluh pandai besi tingkat puncak itu tidak ada gunanya? Dulu saat Dao Lord Wu Yu masih ada, wilayah setengah abadi sangatlah makmur. Termasuk Master Puzi, sepuluh ahli pandai besi tingkat puncak semuanya berasal dari berbagai bidang bintang di angkasa. Hampir semuanya adalah ahli puncak di bidang bintang masing-masing. Kalau tidak, bahkan para ahli dari domain abadi mungkin tidak akan mampu menempa kapal seperti ini. Saat Lou Chuan He merasakan kecepatan kapal, hatinya dipenuhi emosi. Ketika Mouji mendarat di ngarai luar angkasa, dia menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Dan mereka telah berada di ngarai luar angkasa selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak punya cara untuk keluar. Setelah Mouji memasuki domain setengah abadi, dia juga menemukan cara untuk pergi. Berapa lama para ahli itu tinggal di domain setengah abadi? Bahkan jika Dao Lord Woo Yu menemukan cara untuk pergi, semuanya akan sia-sia. Bahkan jika Mouji cukup beruntung untuk mendapatkan kapal perang yang ditempa oleh Dao Lord Woo Yu. Tetapi mengapa mereka tidak seberuntung itu? Terkadang, keberuntungan juga merupakan kekuatan. Memikirkan Bian Suang Bi dan Mu Ying Kiao, yang datang bersamanya ke domain setengah abadi, Lou Chuan He menghela nafas. Dia menduga bahwa Mouji membawanya pergi bukan hanya karena dia adalah penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang. Alasan lainnya adalah ketika Fang Ki terbunuh, dialah satu-satunya yang menonjol. Dan Bian Suang Bi dan Mu Ying Kiao tidak menonjol. Jelas, Mouji adalah orang yang menghargai hubungan. Kalau tidak, Mouji pasti tidak akan membiarkan mereka berdua tinggal di domain setengah abadi. Hanya dalam waktu setengah hari, jurang yang luas dan tak terbatas muncul di depan Mouji. Sekalipun Mouji berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap jurang luas itu dengan kaget. Tanpa sadar, ia memperlambat kecepatan kapal penyeberangan abadi. Tepi jurang ini adalah batas wilayah setengah abadi. Domain setengah abadi tampak telah teriris oleh pisau tajam. Di tepi jurang terdapat garis lurus, diikuti oleh jurang yang tak terduga dalamnya. Jurang di kejauhan itu tak berbatas. Jelas itu adalah kekosongan, tetapi perasaan yang ditimbulkannya bukanlah kekosongan, melainkan jurang tanpa dasar. Selain tepian domain setengah abadi, jurang ini tidak dapat dilihat dari sisi lainnya. Tidak dapat dilihat dari kedua sisi, tidak dapat dilihat dari atas, juga tidak dapat dilihat dari bawah. Di jurang yang luas itu, hanya ada awan yang terus bergulir, sehingga mustahil untuk melihat apa sebenarnya itu. Namun, itu memberikan tekanan yang kuat dan membuat jantung seseorang berdebar-debar. Menghadapi jurang seperti itu, siapapun tidak dapat menahan perasaan tidak berarti dari lubuk hatinya. Hati Mouji bergetar. Setelah melihat jurang ini, dia akhirnya mengerti apa itu jurang surgawi yang sebenarnya. Ini adalah jurang abadi. Dahulu kalau ada orang yang ingin menyeberangi tempat ini, tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil. Mencoba menggunakan harta karun terbang untuk melintasi tempat ini hanyalah sebuah mimpi. Master Puzi berkata dengan tenang. Dia pernah ke tepi jurang abadi sebelumnya, jadi dia lebih mengenal jurang abadi daripada orang kebanyakan. Ledakan. Kapal perang itu telah menyerbu ke dalam jurang abadi. Tekanan yang kuat memenuhi hati setiap orang. Kapal perang telah menyerbu ke dalam jurang abadi. Semua orang, besiaplah untuk bertempur. Tepat saat Mouji menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar ledakan keras lainnya. Seluruh kapal perang mulai bergetar hebat. Setelah itu, Mouji tidak bisa lagi melihat apapun di depannya. Semuanya tertutup oleh awan gelap. Bukan hanya itu, keinginan rohaninya pun tak dapat tersalurkan. Cepat dan tembak, itu pasti lintah tak berwarna. Bukan hanya Mouji. Penglihatan dan keinginan spiritual semua orang juga tertutup. Segala sesuatu di depan mereka gelap gulita. Hanya Master Puzi yang mampu membuat keputusan saat ini. Dia berteriak dengan mendesak. Pada saat itu, dia lupa bahwa memimpin pertempuran bukanlah tugasnya, melainkan tugas kuya. Pada saat ini, kapal penyeberangan abadi mulai bergetar hebat. Sepertinya kapal itu bisa jatuh ke kedalaman jurang abadi kapan saja. Semua orang patah hati. Meskipun mereka sudah siap secara mental untuk memasuki jurang abadi, mereka tidak menyangka akan dikelilingi oleh lintah tak berwarna yang mengerikan saat mereka memasuki jurang abadi. Di tempat seperti jurang abadi, jika kamu sudah dikepung oleh lintah tak berwarna, sekuat apapun kultifasimu, kamu tidak akan bisa bertarung. Mungkinkah Anda berani membuka susunan pertahanan kapal penyeberangan abadi untuk melawan lintah tak berwarna? Jika itu benar-benar lintah tak berwarna, aku khawatir kita tidak akan bisa membasmi mereka bahkan jika kita menembakkan meriam. Nada bicara Tong Cheng serius. Meskipun Master Puzi meminta agar meriam ditembakkan, beberapa orang yang mengendalikan meriam tidak melepaskan tembakan. Pertama, mereka tidak tahu harus menembak apa. Kedua, orang yang bertanggung jawab untuk memimpin pertempuran adalah kuya. Kuya belum berbicara. Master Puzi sudah tenang. Dia tahu mengapa dia paling gugup. Itu karena hanya dia yang tahu seberapa kuat lintah tak berwarna di sini. Lintah tak berwarna di area pertambangan kematian itu seperti ulat kecil jika dibandingkan dengan lintah tak berwarna di sini. Mouji membuka mata spiritualnya. Mata spiritualnya melebar keluar. Tak lama kemudian, dia dapat melihat dengan jelas bahwa lintah yang mengelilingi kapal penyeberangan abadi bukanlah lintah tak berwarna. Semuanya, tidak perlu panik. Ini mungkin bukan lintah tak berwarna. Saya pernah mengamati mereka di area pertambangan kematian sebelumnya. Saya memiliki sedikit pemahaman tentang pergerakan lintah tak berwarna. Aku tidak tahu apa itu. Kita tunggu saja instruksi dari saudara mo dulu. Kuya masih belum memerintahkan semua orang untuk menembakkan meriam. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Menembakkan meriam sangatlah mudah. Akan tetapi, mereka tidak memiliki cukup amunisi. Selain itu, menembakkan meriam tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Master Puzi tidak mengajukan keberatan apapun. Dia juga merasa bahwa dia telah salah lihat. Ini bukanlah lintah tak berwarna. Kuya tidak melakukan kesalahan apapun. Jika menembakkan meriam dapat menyelesaikan masalah, maka itu tidak masalah. Namun, bagian luar kapal penuh dengan benda-benda ini. Menembakkan meriam tidak akan dapat menyelesaikan masalah. 444 Mau Uji hanya menggunakan mata spiritualnya untuk melihatnya selama beberapa detik sebelum hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia langsung mengerti mengapa telur-telur serangga ini menyerbu ke arah kapal perangnya secara berkelompok. Itu karena ki spiritual di sekitar kapal perang, yang menyebabkan telur-telur serangga ini menyerbu. Beberapa telur sudah mulai menetas. Mereka memiliki mulut tajam dan tubuh merah menyala. Mereka bahkan memiliki kaki yang rapat dan energi yin yang padat. Jelas, mereka adalah kelabang api yin dari jurang abadi. Suara retakan pelan terdengar, dan hati Mau Uji hancur. Kelabang api yin baru saja menetas, tetapi ia benar-benar dapat menggigit bagian luar kapal perang. Kehendak spiritual Mau Uji mendarat di bagian luar kapal penjelajah keabadian dan memang, ada beberapa tanda kecil. Dan ini adalah kelabang api yin yang baru lahir. Begitu kelabang api yin ini tumbuh besar, jumlahnya bertambah banyak. Mau Uji tidak berani berpikir untuk maju lebih dulu. Ia yakin jika kapal perang itu hancur berkeping-keping, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Teman Dao Tong Cheng, kau kendalikan kapal perang. Aku akan keluar dan menghancurkan benda-benda ini. Mau Uji segera membuat keputusannya. Teman Dao Mo, kau tidak bisa melakukan itu. Makhluk-makhluk ini bukan lintah tak berwarna. Aku menduga mereka adalah telur kelabang api yin. Master Puzi segera berkata, Jika mereka adalah telur kelabang api yin, apimu tidak akan mampu menghadapinya. Kelabang api yin tidak hanya menyukai yin ki, tetapi juga menyukai api. Ini adalah kontradiksi, tetapi kelabang api yin adalah kontradiksi semacam ini. Mau Uji melihat segalanya lebih jelas daripada Master Puzi, dan berkata dengan tenang, Jika aku tidak keluar, tidak seorang pun dari kita akan selamat. Master Puzi benar, ini memang telur kelabang api yin. Namun, saya menemukan bahwa telur kelabang api yin ini menempel di permukaan kapal perang. Karena ada cukup energi spiritual, telur-telur ini akan menetas dengan sangat cepat. Kelabang api yin yang menetas dari telurnya memiliki cara lain, yaitu menggerogoti perisai luar kapal perang. Begitu perisai luar kapal perang digerogoti, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Perkataan Mau Uji membuat semua orang terdiam. Mereka hanya mendengar tentang kengerian kelabang api yin, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di sampingnya, Tong Cheng berkata dengan tenang, Teman Daomo, Master Puzi benar. Jika itu benar-benar kelabang api yin, aku khawatir api tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kelabang api yin adalah iblis bertipe api, dan api bahkan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Mau Uji mengangguk, Aku tahu, tetapi semua orang tahu bahwa apiku bukanlah api biasa. Dan meskipun kelabang api yin tidak takut api, ia tetap saja kelabang api yin dewasa. Ini hanya telur serangga. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghancurkan beberapa telur serangga. Dengan itu, Mau Uji menarik gagang pintu kabin. Di mata Mau Uji, bahkan jika telur kelabang api yin ini tidak takut api, dia tetap akan menggunakan api untuk membakarnya sampai mati. Bagaimanapun, ini hanyalah telur serangga. Rasanya seperti makan saat Anda lapar. Makan semangkuk nasi dapat menyelamatkan hidup Anda dan bahkan meningkatkan semangat Anda. Jika Anda memaksa orang yang lapar untuk memasukkan lebih banyak makanan ke dalam perutnya, ia tetap akan mati karena makan berlebihan. Lagi pula, apakah hati cendikiawan itu api biasa? Itu adalah api surgawi. Sayangnya, dia tidak tahu mantra jenis air atau es. Kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan hati cendikiawan untuk membakar telur jenis api ini. Yang paling, suara lembut terdengar dan Mau Uji telah muncul di luar kapal penyeberangan abadi. Telur serangga yang tak terbatas menerkam penghalang jantung cendikiawannya. Suara berderak terdengar dari penghalang api hijau. Tidak peduli berapa banyak telur yang ada, semuanya berubah menjadi abu saat mendarat di penghalang hijau. Mau Uji menghela nafas lega. Memang, hati cendikiawannya masih mampu mengatasi telur serangga ini. Dalam sekejap, semua telur serangga di sekitar Mau Uji telah lenyap. Mau Uji meletakkan kedua tangannya di sisi kapal dan api dari jantung cendikiawannya menyebar keluar seperti ombak. Api dengan cepat membentuk lingkaran danau api di permukaan kapal perang. Ledakan. Suara berderak terdengar terus-menerus. Kapal penyeberangan abadi langsung stabil. Tak lama kemudian, ruang abu-abu muncul di sekitar kapal. Telur serangga yang tak terbatas berubah menjadi abu oleh jantung cendikiawan. Arus udara yang ganas di sekitarnya menyerbu ke arah tubuh Mau Uji. Mau Uji merasakan gelombang tekanan. Sebelum Mau Uji sempat kembali ke kapal, terdengar teriakan tajam. Setelah itu, bayangan hitam sepanjang 30 meter menerkam ke arah Mau Uji. Ini adalah kelabang api yin. Mau Uji membuka tangannya dan tongkat Tianjinya muncul. Tubuh kelabang api yin ini berwarna-warni. Ia memiliki total 100 cakar tajam. Ketika ia membuka mulutnya, ia dipenuhi dengan gigi-gigi hijau yang menakutkan. Weng! 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 Sebelum kelabang api yin yang panjangnya 30 meter itu bisa mencapai Mau Uji, 10 bila pedang api telah menebas ke arah Mau Uji. Mau Uji membuka tangannya dan 10 pedang petir pun melesat keluar. Bum-bum-bum! Pedang petir dan bila api saling beradu, menyebabkan sejumlah besar percikan api dan kilat beterbangan. Serangan balik yang keras datang bertubi-tubi. Jika dia tidak bersandar pada kapal penyeberangan abadi, Mau Uji menduga dia akan terpental. Melihat bila apinya tidak berpengaruh, kelabang api yin mengayunkan ekornya ke pinggang Mau Uji. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya untuk menggigit kepala Mau Uji. Ini adalah pertama kalinya Mau Uji melihat kelabang yang bisa menyerang dengan kepala dan ekornya secara bersamaan. Dalam sekejap, kepala kelabang api yin sudah berada di dekat Mau Uji. Bau busuk dan mulut yang mengerikan itu membuat Mau Uji merasa jijik. Tongkat Tianji di tangan Mau Uji berubah menjadi bayangan saat melesat menembus ruang menuju kepala kelabang api yin. Pada saat yang sama, pedang petir yang bahkan lebih tebal dari kelabang api yin Tepat saat tongkat Tianji milik Mau Uji hendak menghantam kepala kelabang api yin, Mau Uji tiba-tiba merasakan aura kematian. Jantungnya bergetar dan dia tidak ragu untuk berteleportasi. Dia bahkan tidak peduli untuk menyerang kelabang api yin. Ledakan, pedang hitam cemerlang mencabik-cabik tubuh Mau Uji. Mau Uji membuka mata spiritualnya dan seekor kelabang yang samar-samar terlihat menyusup ke dalam tubuh kelabang api yin dan menghilang. Kelabang itu persis sama dengan kelabang api yin dalam hal penampilan dan panjang. Mau Uji menghirup udara dingin. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan teleportasi spasialnya, dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kelabang api yin memiliki nama seperti itu. Bukan karena kelabang api yin menyukai energi yin dan api. Itu karena kelabang api yin memiliki tubuh yang terbelah dan tubuh yang terbelah ini adalah kelabang yang terbentuk dari energi yin. Ini berarti tubuh kelabang api yin memiliki dua jiwa, satu adalah kelabang yin dan yang lainnya adalah kelabang yang. Kalau tidak mengerti ciri-ciri kelabang api yin, bisa jadi dia sudah dibunuh oleh kelabang api yin di pertarungan pertama. Energi sobek yang dahsyat bisa dirasakan. Karena pertempuran sebelumnya, kapal penyeberangi abadi telah meninggalkan Mau Uji. Kekuatan hisap yang kuat datang dari jurang abadi, menyebabkan Mau Uji tidak dapat berdiri dengan stabil di udara. Jurang abadi terus-menerus dipenuhi dengan energi yang menindas. Hal ini membuat Mau Uji sadar bahwa ia harus kembali ke kapal perang sesegera mungkin. Jika tidak, ia tidak akan bisa bertahan lama. Kelabang api yin tidak menyangka bahwa Mau Uji akan mampu menghindari jurus pamungkasnya. Seketika, ia mengamuk dan tubuhnya yang besar menerjang ke arah Mau Uji. Niat membunuh Mau Uji juga meluap. Dia hampir disergap oleh kelabang, bagaimana mungkin dia tidak marah. Hampir pada saat yang sama ketika kelabang api yin menerkam, Mau Uji juga menerkam ke arahnya. Namun, sebelum dia bisa mendekati yin Firechen Tipede, dia mengangkat kedua tangannya. Mau Uji melancarkan jurus pamungkasnya, Spatial Imprisonment. Pada saat ini, kelabang api yin dipenjara di udara oleh Mau Uji. Mata spiritual Mau Uji bahkan dapat melihat bahwa yin lipan dan yin lipan telah terpisah lebih dari setengahnya. Selama dia memiliki sedikit waktu lagi, yin lipan dan yin lipan akan dapat menyerangnya pada saat yang sama. Mau Uji tidak akan memberi kesempatan lagi kepada kelabang api yin ini. Pada saat yang sama saat ia memenjarakan kelabang api yin ini, Tongka Tianji miliknya menyapu energi unsurnya dan menghantam kepala kelabang api yin. Of! Cairan hijau berceceran. Kelabang api yin menjerit kesakitan saat jatuh ke jurang abadi. Mau Uji menghela nafas lega. Dia harus bergegas dan menemukan kapal penyeberangan abadi sekarang. Kalau tidak, dia akan segera mengikuti jejak kelabang api yin. Ada banyak faktor yang tidak terduga di jurang abadi ini. Mungkin kelabang api yin ini hanya satu dari satu triliun. Satu dari satu triliun saja sudah hampir cukup untuk membunuhnya. Di kapal penyeberangan abadi, ketika Mau Uji menghancurkan telur kelabang api yin, semua orang masih merayakannya. Namun, tak lama kemudian, kelabang api yin yang mengerikan itu menyerbu. Seketika, ia menghilang dari kapal penyeberangan abadi bersama Mau Uji. Aku tidak bisa lagi memindai posisi Daofrenmo. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Nada bicara Tong Cheng sedikit serius. Semua orang saling melirik sebelum berbalik menatap Master Pusi. Perjalanan ke jurang abadi ini diprakarsai oleh Mau Uji. Kapal penyeberangan abadi juga milik Mau Uji. Namun sekarang, Mau Uji tidak ada di kapal tersebut. Guru Pusi, apa yang harus kita lakukan? Jiaki bertanya dengan cemas. Master Pusi berjalan ke sisi kapal penyeberangan abadi. Ia melihat awan yang bergulung-gulung di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir Daofrenmo telah mengalami kemalangan. Kelabang api yin itu panjangnya 17-18 meter, yang setara dengan Dewa Surgawi. Terlebih lagi, aku pernah mendengar bahwa kelabang api yin memiliki serangan rahasia. Meskipun aku tidak tahu, tapi... Master Pusi tidak menyelesaikan kalimatnya. Semua orang mengerti apa maksudnya. 445. Lo Ucuan He berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Master Pusi, apapun yang dilakukan saudara seperguruan Mo, aku sarankan kita kembali mencari. Tanpa saudara magang junior Mo, kita bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk datang ke tempat ini. Master Pusi terdiam. Dia tahu bahwa saat kapal penyeberangan abadi berbalik, bahayanya akan meningkat berkali-kali lipat. Suasana di kapal perang agak berat, seolah-olah semua orang sedang menunggu Master Pusi untuk membuat keputusan. Setelah sepuluh tarikan napas, melihat bahwa Master Pusi masih belum membuat keputusan, secercah kekecewaan melintas di mata Lo Ucuan He. Ia segera berkata, kalau begitu, izinkan aku meninggalkan kapal penyeberangan abadi. Aku ingin mencari adik magang junior Mo. Master Pusi menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya menyapu kerumunan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, saya tidak dapat membuat keputusan ini. Semua orang tahu bahwa saat kapal perang itu berbalik arah, kemungkinan besar ia akan jatuh ke dalam telur-telur lipan api Yin yang tak berujung. Terlebih lagi, ada sesuatu yang tidak kusebutkan. Ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil di jurang abadi. Jika kapal perang kita melintas, faktor-faktor itu mungkin tidak akan muncul. Tetapi jika kami kembali, sulit untuk mengatakannya. Karena kapal perang kami telah membuat makhluk-makhluk ini waspada. Saat mengatakan ini, Master Pusi terdiam sejenak, jadi, saya sarankan agar semua orang memilih. Siapa yang bersedia kembali untuk mencari sahabat Daomo, angkat tangan. Siapa yang tidak mau, jangan repot-repot. Lou Chuanhe adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Yang tidak ia duga adalah Kuya adalah orang kedua. Yang ketiga adalah Kou Yuan. Sambil mengangkat tangannya, dia berkata, saya percaya bahwa jika salah satu dari kita tertinggal di luar, teman Daomo akan tetap kembali. Selain itu, teman Daomo melakukan ini untuk menyelamatkan kapal perang. Jika semua orang tidak setuju, aku bersedia meninggalkan kapal perang bersama saudara magang senior Lou untuk mencari teman Daomo. Saya setuju dengan perkataan saudara Kou. Abakus, Tong Ye, dan Jiaki mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Aku juga setuju untuk mencari, kata Tong Cheng lemah. Master Pusi juga mengangkat tangannya, baiklah, lalu apa yang kita tunggu? Daoyou Tong Cheng, segera putar balik kapal perang dan cari Daoyou Mo. Beberapa saat kemudian, hati Mo Wu Ji hancur. Ia bisa merasakan energi unsurnya terkuras semakin cepat. Namun, ia tidak melihat tanda-tanda kapal penyeberang abadi. Di tempat ini, dia tidak hanya harus menjaga hati cendikiawan, dia juga harus mengendalikan tubuhnya agar tidak jatuh. Ini karena dia terjebak di sini dalam waktu yang lama. Ini karena dia memiliki tiga saluran penyimpanan unsur. Kalau orang lain, mereka pasti sudah terjatuh ke jurang tak berujung, jurang abadi. Dia tidak bisa terus menunggu seperti ini. Jika dia tidak dapat menemukan kapal perang, dia hanya bisa mundur sementara ke Half Immortal Domain. Meskipun kembali ke domain setengah abadi adalah masalah hidup dan mati, Mo Wu Ji tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Tepat saat Mo Wu Ji membuat keputusan, sebuah benda abu-abu yang panjangnya sekitar setengah meter menerkam ke arahnya. Bau tak sedap tercium dan Mo Wu Ji merasa sedikit pusing. Setelah itu, meridian detoksifikasinya menyapu bersih energi yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Benda ini sangat beracun. Mo Wu Ji segera mengerti. Dia buru-buru mundur. Itu adalah seekor laba-laba abu-abu besar, dan ada kabut warna-warni di sekelilingnya. Mo Wu Ji langsung mengerti apa ini. Itu adalah laba-laba air gui dari domain abadi. Mo Wu Ji sedikit tidak berdaya. Dia baru berada di jurang abadi kurang dari setengah hari dan dia sudah bertemu dengan kelabang api yin dan laba-laba air gui. Sedangkan untuk lintah tak berwarna yang tak terlihat itu, seharusnya jumlahnya lebih banyak. Laba-laba air gui merasakan bahwa Mo Wu Ji sedang mundur, jadi ia menerkam ke arahnya tanpa rasa takut. Meskipun kekuatan Mo Wu Ji terpengaruh, dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh laba-laba air gui. Sebelum laba-laba air gui dapat mencapainya, sosok Mo Wu Ji melintas. Air beracun berwarna-warni itu menyapu tubuhnya. Setelah itu, Mo Wu Ji mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa pedang petir. Pedang petir tersebut langsung menembus laba-laba air gui, memunculkan kolom air yang busuk, dan melemparkan laba-laba air gui ini ke jurang-jurang abadi. Sebelum Mo Wu Ji sempat menghela nafas lega, ia mendengar suara, Cici. Ia perlahan menoleh dan saat melihat pemandangan di depannya, kulit kepalanya mati rasa. Puluhan ribu laba-laba air gui menerkam ke arahnya. Orang bisa membayangkan bahwa jika dia dijebak oleh begitu banyak laba-laba air gui, bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia hanya bisa mati karena jijik. Jika berada di tempat lain, dia masih bisa meminjam kekuatan pedang petir yang tak terbatas. Tapi di sini, bagaimana dia bisa meminjamnya? Terlebih lagi, laba-laba air gui ini semuanya berada dalam tahap abadi bumi. Beberapa laba-laba air gui tampak lebih mengerikan daripada dewa bumi. Berlari, Mo Wu Ji segera menyerah untuk kembali ke Half Immortal Domain. Laba-laba air gui ini menghalangi jalannya kembali, jadi bagaimana dia akan kembali? Mo Wu Ji mengubah arahnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekelilingnya saat ia mengerahkan teknik melarikan diri dari angin secara ekstrim. Seluruh tubuhnya seperti sepotong kapas saat ia memasuki kedalaman jurang abadi. Setengah jam setelah Mo Wu Ji melarikan diri, kapal penyeberangan keabadian muncul tidak jauh dari sana. Gerombolan laba-laba air gui, Master Pu Ji dan Tong Cheng, yang berdiri di bagian depan kapal, menghirup udara dingin. Gerombolan laba-laba air gui yang padat menyerbu ke arah mereka. Segera tembak, gunakan meriam tanah, kuya tampaknya telah memberi perintah pada saat pertama. Tong Ye, yang mengendalikan meriam tanah, tidak ragu untuk menembakkan meriam besar di tangannya. Ledakan, cahaya kuning melesat keluar dari kapal penyeberangan abadi. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya itu menabrak gerombolan laba-laba air gui. Seperti bintang yang meledak, pilar cahaya kuning muncul. Puluhan ribu laba-laba air gui itu hancur berkeping-keping oleh cahaya ini. Di atas jurang abadi, mereka berubah menjadi kabut warna-warni. Sangat kuat, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka meriam kapal penyeberangan abadi begitu mengerikan. Meriam ini mampu meledakan begitu banyak laba-laba air gui menjadi kabut. Seberapa kuatkah itu? Master Pu Ji berkata, tentu saja itu sangat kuat. Saat itu, Dao Lord Wu Yu secara pribadi datang ke jurang abadi. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal-hal mengerikan di jurang abadi. Justru karena inilah Dao Lord Wu Yu menempa meriam dengan segala macam atribut. Meriam tanah paling cocok untuk melawan laba-laba air gui. Namun, jika kamu menggunakannya untuk melawan katak void, seratus tembakan pun tidak akan banyak gunanya. Dengan logika yang sama, jika Anda menggunakan meriam api surgawi melawan laba-laba air gui ini, efeknya tidak akan sama. Inilah prinsip lima unsur yang saling mendukung satu sama lain. Semuanya, lihat Tong Cheng tiba-tiba menunjuk ke layar besar kapal perang dan berseru. Di layar, sekumpulan benda padat muncul. Benda itu seperti awan hitam yang menutupi seluruh langit. Itu laba-laba air gui. Ada berapa banyak laba-laba air gui? Abakus menghirup udara dingin. Master Pu Ji menghela nafas. Ayo kembali. Tidak ada gunanya untuk maju lebih jauh. Tak seorang pun berkata sepatah katapun. Semua orang tahu bahwa Master Pu Ji mengatakan kebenaran. Melawan laba-laba air gui yang jumlahnya begitu mengerikan, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak meriam tanah, itu tetap tidak berguna. Selain itu, mereka hanya memiliki dua meriam bumi secara total. Dia sudah menembakkan satu, jadi hanya tersisa satu earth-suttering shell. Kali ini, bahkan Lou Chuan He tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tahu bahwa bukan karena Master Pu Ji tidak ingin menyelamatkan Mohu Ji, tetapi karena dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika kapal penyeberangan abadi terus maju, maka semua orang di dalamnya akan mati. Terlebih lagi, dengan jumlah laba-laba air gui yang begitu padat, tidak peduli seberapa mengesankan Mohu Ji, dia pasti akan mati. Kapal penyeberangan abadi itu buru-buru berbalik dan menambah kecepatannya untuk melarikan diri. Namun, kelompok laba-laba air gui itu tampaknya tahu bahwa kapal penyeberangan abadi telah membunuh banyak rekan mereka. Mereka tidak menyerah dan terus mengejar. Pada saat ini, Mohu Ji sudah benar-benar tenang. Dia tahu bahwa dia hanya bisa maju. Di tempat ini, tidak ada jalan kembali. Dia akan bertahan selama yang dia bisa. Saat dia memikirkan hal ini, dia dengan santai mengambil tas kain dan mengikatnya ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengisi tas kain itu dengan kristal abadi tingkat rendah. Dari 3 juta kristal abadi tingkat rendah, dia telah menempatkan 2 juta di kapal penyeberangan abadi. Dia masih memiliki sekitar 500 ribu hingga 600 ribu kristal abadi tingkat rendah padanya. Untungnya, dia memiliki kristal abadi ini. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak energi unsur yang dimilikinya, itu tidak akan cukup baginya untuk melakukan perjalanan melalui jurang abadi. Dia perlu memastikan bahwa dia memiliki energi unsur untuk mengisi ulang dirinya setiap saat. Kristal abadi ini adalah sumber energi unsurnya. Di tempat ini, dia masih tidak bisa menggunakan harta sihir terbangnya. Menggunakan harta karun sihir terbang hanya akan membuatnya semakin dalam bahaya. Bahkan mungkin akan menghabiskan lebih banyak energi unsur. 446. Di luar domain setengah abadi. Pada saat ini, setidaknya ada ribuan kultifator yang berdiri di sini, dan bahkan ada lebih banyak lagi kultifator yang datang mendekat. Sebagian besar pembudidaya memiliki ekspresi muram, dan beberapa dari mereka memiliki pandangan kosong. Bian Suangbi, Mu Ying Kiao dan kawan-kawan juga berdiri di tengah kerumunan. Meskipun ekspresi mereka tenang, mata mereka memberitahu semua orang bahwa hati mereka tidak tenang. Termasuk Bian Suangbi, semua kultifator di sini menatap ke satu arah, area pertambangan kematian. Meskipun area pertambangan kematian cukup jauh dari sini, ada ledakan terus-menerus yang datang dari tempat itu. Setiap ledakan seperti palu berat yang menghantam hati setiap orang. Saudaraku, kau sudah kembali juga. Bian Suangbi melihat seorang kultifator dengan pedang di punggungnya berjalan mendekat, dan dia dengan santai mengepalkan tinjunya. Orang ini bernama Kuyang, seorang ahli dari sekte pedang mutlak. Ia pernah terperangkap di jurang angkasa bersama Bian Suangbi dan kawan-kawan selama ribuan tahun, dan karena mau uji ia datang ke alam setengah abadi. Setelah tiba di domain setengah abadi, semua orang bergabung dengan beberapa kelompok kecil untuk menggali batu hitam, tetapi Kuyang tidak bergabung dengan kelompok manapun, dan memilih untuk berkultifasi sendiri. Kali ini, dia pergi selama beberapa tahun, dan baru kembali sekarang. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia bisa bertahan dari invasi energi kayu akut selama bertahun-tahun. Salam saudara Bian, saudaramu. Tempat yang kutempati sudah runtuh, jadi aku tidak punya pilihan selain kembali. Kuyang juga mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa tahun berlatih, aura tajamnya jauh lebih terkendali. Bian Suangbi dan Muyingkiau hanya mengangguk, lalu melihat ke arah ledakan itu, seolah-olah mereka sedang tidak berminat untuk berbicara. Saat aku kembali, area pertambangan kematian telah runtuh menjadi tempat yang mirip dengan jurang abadi, dan ruang yang runtuh itu masih bergerak ke arah sini. Di dalam ruang yang runtuh itu, bahkan ada lebih banyak lintah tak berwarna dan beberapa serangga iblis spasial yang tidak dikenal, nada bicaraku yang sangat tenang, seolah-olah dia sedang menjelaskan kepada Bian Suangbi dan Muyingkiau. Bian Suangbi menghela nafas, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Meskipun ada batasan di Half Immortal Domain, itu jauh lebih baik daripada ngarai luar angkasa. Di ngarai luar angkasa, semua orang hanya memiliki ukuran sebesar pantat mereka. Kalau saja mereka bukan pakar puncak, mereka pasti sudah mati karena tekanan. Namun mereka baru berada di domain setengah abadi dalam waktu yang singkat, dan hal seperti itu bisa terjadi. Apakah Daoyou Mo dan Daoyou Lou ada di sini? Kuyang yang tampaknya tidak melihat Mo Uji dan Lou Chuan He, mengambil inisiatif untuk bertanya. Muyingkiau menjawab, karena suatu kesalahpahaman, teman Daoyou Mo dan teman Daoyou Lou tidak memberitahu kami ketika mereka meninggalkan wilayah setengah abadi. Daoyou Ku, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Kultivasi Daoyou Mo setinggi langit. Di tempat ini, aku yakin tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ku yang mengangguk. Kembali ke ngarai angkasa, dia sudah tahu bahwa Mo Uji luar biasa. Ku rasa aku tahu kemana mereka pergi. Suara lain terdengar di telinga mereka. Teman Daoyou Mang Hai. Ketika Bian Suang Bi melihatnya, dia buru-buru mengepalkan tangannya dan memberi salam. Kembali ke ngarai angkasa, Mang Hai adalah seorang kultifator netral. Dia tidak membantu Gunung Raja Serigala, suku bintang Gunuo, juga tidak membantu para kultifator Zensing. Teman Daomang, kemana teman Daomo dan yang lainnya pergi? Ku yang bertanya dengan tergesa-gesa. Mang Hai menghela nafas dan berkata, jika aku tidak salah, mereka seharusnya bersiap untuk menyeberangi jurang abadi. Saat ini, mereka seharusnya sudah berada di jurang abadi. Ah, kata-kata Mang Hai membuat mereka saling memandang dengan cemas. Menyeberangi jurang abadi. Setelah beberapa saat, Ku yang berkata, teman Daomo memang luar biasa. Kemanapun kita pergi, kita tidak bisa menjebaknya. Dari apa yang terlihat, dia seharusnya tahu bahwa sesuatu akan terjadi di sini. Itulah sebabnya dia pergi lebih awal. Teman Daomang, apakah kau tahu metode apa yang digunakan teman Daomo untuk menyeberangi jurang abadi? Mang Hai menghela nafas lagi, itu adalah kapal perang yang sangat besar. Di luar kapal perang itu, ada berbagai macam riam. Secara kebetulan, aku berada di tepi jurang abadi. Dengan sapuan kehendak spiritualku, kapal perang itu menghilang ke dalam jurang abadi. Orang yang berdiri di depan kapal perang itu tampaknya adalah teman Daomo. Saudaraku, Anda mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi di sini. Apa yang terjadi? Mu Yingqiao tiba-tiba bertanya. Ku yang berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak salah, domain setengah abadi mungkin akan segera runtuh, dan menjadi bagian dari jurang abadi. Itu tidak mungkin. Mu Yingqiao berteriak kaget, tempat ini sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa tempat ini runtuh ke dalam jurang abadi saat kita tiba? Ku yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak membutuhkan Mu Yingqiao untuk mempercayainya. Bian Suangbi menatap kekejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aduh, Daoyoumo benar-benar keterlaluan. Lagi pula, kita keluar dari ngarai angkasa bersama-sama. Dia bahkan tidak memanggil kita saat dia pergi. Meskipun Manghai berbicara, dia mendesah dalam hatinya. Dia tahu alasannya, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Aku terlalu egois. Ini bukan salah Daoyoumo, kata Bian Suangbi akhirnya. Apa yang terjadi? Tanya Ku yang. Bian Suangbi melanjutkan. Dulu, Fangqi ditindas oleh Changsue. Akhirnya, dia terbunuh. Lou Chuanhe marah besar, dan dia membela Fangqi. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh Meng Tianyu. Saudaramu dan saya tidak membelanya. Saudaramu bahkan bergabung dengan persatuan pencari abadi milik Meng Tianyu. Ku yang langsung mengerutkan kening. Fangqi datang ke sini bersama mereka. Bian Suangbi dan Mu Yingqiao sebenarnya tidak membelanya saat dia terbunuh. Ketika Lou Chuanhe bangkit untuk membalas dendam demi Fangqi, mereka berdua tetap tidak membelanya. Mu Yingqiao bahkan bergabung dengan Meng Tianyu. Ini sungguh keterlaluan. Jika dia ada di sini, dia pasti akan membela Fangqi. Daoyoumoji membenci kejahatan. Ketika hal seperti itu terjadi, dia tentu tidak akan memberitahu Bian Suangbi dan yang lainnya ketika dia pergi. Apa yang terjadi setelah itu? Ku yang menanyakan pertanyaan lainnya. Setelah itu, Mo Wu Ji keluar dari pintu tertutupnya. Dia melukai Meng Tianyu dan mencuri harta karun ajaibnya. Karena itu, persatuan pencari abadi mengalami kemunduran. Terlebih lagi, Chang Sue dan Rubah Hitam takut pada Mo Wu Ji. Mereka meninggalkan wilayah setengah abadi, dan tidak pernah kembali, jelas Bian Suangbi. Baiklah, begitulah seharusnya seorang pria. Setelah Ku yang mengatakan itu, dia tidak melanjutkan. Cita-citanya mirip dengan Mo Wu Ji. Dia sedikit muak dengan mentalitas mempertahankan diri Bian Suangbi dan Mu Yingqiao. Pada saat ini, seorang pria berjuba umu tiba-tiba melangkah ke udara. Dia mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, semua teman tahu, area pertambangan kematian telah runtuh. Mungkin semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Biarku beritahu semuanya, itu karena kita menggali terlalu banyak batu hitam. Ini menyebabkan domain setengah abadi runtuh. Mendengar penjelasan itu, terjadilah diskusi di antara orang banyak. Pria berjuba umu itu melanjutkan, semuanya, jangan anggap ini masalah kecil. Aku yakin semua orang di sini pernah mendengar tentang jurang abadi, kan? Benar saja, jurang yang dalam di area pertambangan kematian itu telah menjadi jurang abadi mini. Mungkin tidak lama lagi, area yang runtuh akan terhubung ke jurang abadi. Ketika mereka mendengar ini, suara udara dingin terdengar dari kerumunan. Meskipun tidak ada yang meninggalkan tempat ini dengan gelisah, energi yang menindas di luar half immortal domain jauh lebih padat dari sebelumnya. Pria berjuba umu itu menunggu kerumunan menjadi tenang sebelum melanjutkan, saya yakin semua orang tahu apa yang ada di jurang abadi bahkan tanpa saya yang mengatakannya. Setelah masuk, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Mungkin semua orang akan berkata bahwa kita tidak boleh pergi ke area pertambangan kematian lagi. Namun, itu tidak akan banyak gunanya. Karena keruntuhan ini disebabkan oleh penggalian batu hitam oleh kami. Sekarang, ini adalah area pertambangan kematian. Setelah beberapa waktu, ini akan menjadi area pertambangan A, area pertambangan B. Akhirnya, ini akan menjadi domain setengah abadi kami. Seluruh tempat menjadi sunyi. Energi penindasan mulai menyebar. Tidak ada yang berbicara. Meskipun semua orang dapat mengingat apa yang dikatakan pria berjuba umu itu, ketika dikatakan oleh orang lain, itu tetap merupakan perasaan yang sangat mengejutkan dan mencemaskan. Tidak peduli seberapa banyak energi kayu akut yang ada di half immortal domain, ini masih merupakan tempat di mana mereka bisa bertahan hidup. Setelah half immortal domain menjadi immortal chasm, kemana mereka akan pergi? Ketua aliansi Jiao, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang di antara kerumunan. Banyak orang mengenali pria berjuba umu itu. Dia adalah kepala aliansi dataran pedangki, Jiao Ye. Tatapan Jiao Ye menyapu kerumunan. Nada suaranya menjadi lebih lembut, berbagai teman Dao, Daolor Guang dan kepala aliansi lainnya telah mengirim para ahli domain abadi pergi. Mereka belum kembali. Aku akan mengatakan beberapa patah kata di sini. Aku yakin kita harus meninggalkan half immortal domain. Mendengar perkataan Jiao Ye, orang banyak pun mulai berdiskusi lagi. Meninggalkan half immortal domain. Kedengarannya bagus. Tapi bagaimana mereka bisa pergi? Jika mereka bisa meninggalkan half immortal domain, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Jiao Ye mengangkat tangannya untuk menghentikan diskusi. Dia berkata dengan nada serius, Aku tahu apa yang ingin dikatakan semua orang. Kau ingin tahu bagaimana kita harus meninggalkan half immortal domain. Jika kita bisa pergi, kita pasti sudah pergi sejak lama, kan? Jangan bicara tentang bagaimana kita pergi. Biar aku bicara tentang jurang abadi. Hanya ada satu cara untuk meninggalkan half immortal domain. Yaitu melalui immortal chasm. Namun, saya berani mengatakan bahwa jika kita memasuki jurang abadi, peluang kita untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Atau lebih tepatnya, kita tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Banyak kultifator yang sudah tenang. Semua orang memikirkan jalan mundur mereka sendiri. Jiao Yeh melanjutkan, Kita pasti tidak bisa tidak pergi. Siapa yang tahu kapan lokasi kita saat ini akan menjadi bagian dari jurang abadi. Mungkin setahun, mungkin sepuluh atau seratus tahun. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Tempat ini pasti tidak akan bertahan selama seribu tahun. Kenyataannya, seseorang telah meninggalkan half immortal domain sebelum ini. Siapa dia? Seseorang langsung bertanya. Jiao Yeh berkata dengan tenang, Saya yakin semua orang mengenal orang ini. Dia adalah seorang kultifator yang baru saja tiba. Namanya adalah Mo Woo Ji. Teman Dao Mo ini berhasil mendapatkan kapal perang dari suatu tempat. Dia membawa orang-orangnya ke jurang abadi. Dia ingin menyeberangi jurang abadi. Mungkinkah itu kapal perang yang ditempa oleh Dao Lord Woo Yu? Beberapa kultifator tua langsung teringat pada kapal perang yang ditempa Dao Lord Woo Yu. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang ini, setelah insiden Woo Yu, sebagian dari mereka masih menerima berita tentangnya. Jiao Yeh menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu tentang itu. Aku selalu mengagumi Dao Yo Mo. Sayang sekali aku tidak berteman dengannya lebih awal. Tidak ada yang setuju dengan kalimat ini. Semua orang tahu bahwa hubungan Mo Woo Ji dengan Dao Lord Guang Kuan dan Meng Tianyu biasa saja. Perkataan Jiao Yeh sama saja dengan menentang Dao Lord Guang Kuan. Jiao Yeh berkata dengan dingin, Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi aku ingin memberitahu semua orang sesuatu. Belum lama ini, seseorang dari domain setengah abadi kita melewati kesengsaraan surgawi abadi. Setelah dia maju ke tahap surgawi abadi, dia diundang oleh domain abadi. Saat Jiao Yeh mengatakan ini, dia melihat kecemburuan di mata banyak orang. Seketika, dia berkata dengan nada sarkastis, Tapi tahukah kamu apa yang terjadi pada akhirnya? Tuan Dao Guang telah kembali. Sebelum Jiao Yeh sempat menyelesaikan ucapannya, seseorang berkata, 447. Saat kultifator ini selesai berbicara, Guang Kuan, Meng Tianyu, dan Qian Yue mendarat di pintu masuk domain setengah abadi. Semua orang bisa melihat bahwa mereka bertiga tidak terlihat baik-baik saja. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Meskipun Guang Kuan tahu mengapa semua orang berkumpul di sini, dia tetap bertanya. Seorang kultifator bermulut tajam bergegas maju dan berkata dengan hormat, Menanggapi Dao Lord, Kepala Aliansi Jiao percaya bahwa Half Immortal Domain akan segera runtuh dan menjadi bagian dari Immortal Chasm. Oleh karena itu, dia mengumpulkan para kultifator untuk membahas cara meninggalkan Half Immortal Domain. Ketika Guang Kuan mendengar ini, dia melirik Jiao Yeh dengan dingin. Jiao Yeh masih berdiri di kehampaan dengan ekspresi tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius kepulangan Meng Tianyu. Akan tetapi, karena Guang Kuan telah kembali, dia tidak melanjutkan berbicara. Ku yang berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Jiao Yeh, teman Dao Jiao, silakan lanjutkan. Jiao Yeh menganggup, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Meng Tianyu berkata dengan dingin, sejak kapan semua pendatang baru di Half Immortal Domain begitu sombong. Tatapanku yang tertuju pada Meng Tianyu saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Saya Meng Tianyu, Master Aliansi dari Immortals Eking Union. Meng Tianyu menjawab dengan nada meremehkan. Meskipun dia tidak memiliki Skyward Finn, dia tidak takut pada seorang pemula. Dia tidak percaya bahwa setiap pendatang baru sama sakitnya dengan Mouji. Jadi, kamu adalah Meng Tianyu. Kamu yang membunuh Fang Ki. Setelah Ku yang mengatakan ini, dia melangkah maju. Pedang di punggungnya bergetar, Meng Tianyu, hari ini, aku, Ku yang, menantangmu. Jika kamu punya nyali, datanglah. Meskipun Fang Ki tidak dibunuh oleh Meng Tianyu, bagaimana dia bisa mentolerir pendatang baru yang menantangnya? Dia hendak melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Guang Kuan menghentikan Meng Tianyu, lalu mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, rekan-rekan Taoist, kita sekarang sedang berada dalam masa kritis. Saya harap semua orang dapat bersatu melawan ancaman dari luar. Setelah itu, dia menoleh ke Jiao Ye dan berkata, Kepala Aliansi Jiao tampaknya belum menyelesaikan kata-katanya. Tidak perlu khawatir tentang saya. Kepala Aliansi Jiao, silakan lanjutkan. Meskipun saya adalah penguasa dao dari wilayah setengah abadi, saya berada di pihak yang sama dengan yang lainnya. Melihat Guang Kuan telah menghentikan Meng Tianyu, Ku yang tidak maju untuk memprovokasinya. Dia hanya memandang Jiao Ye seperti orang lain. Jiao Ye mengepalkan tinjunya ke arah Guang Kuan dan melanjutkan, sebelumnya, sahabat dao yang mengalami kesengsaraan surgawi abadi di domain setengah abadi bernama Kou Yuan. Setelah dia mengalami kesengsaraan, orang-orang dari domain abadi datang. Di permukaan, mereka tampak ingin membawa rekan daois Kou Yuan ke domain abadi, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak memiliki niat baik. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka ingin mengambil para penggarap kesengsaraan, itu jelas bukan hal yang baik. Rekan daois Kou melihat niat mereka dan diburu oleh mereka. Pada akhirnya, keberadaannya tidak diketahui. Kerumunan itu langsung menjadi gempar. Banyak orang sudah menebak beberapa hal. Sekarang setelah Jiao Ye mengatakannya, itu seperti bom besar yang meledak. Bagi para kultifator domain setengah abadi, satu-satunya cara untuk memasuki domain abadi adalah berkultifasi dengan tekun dan menyambut kesengsaraan petir abadi surgawi. Tingkat keberhasilan metode ini sangat rendah, tetapi selalu ada sesuatu yang dapat diandalkan. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Jiao Ye, bagaimana mungkin seseorang tetap tenang? Dao Lord Guang, apakah masalah ini benar? Seseorang segera berdiri dan bertanya kepada Guang Kuan. Sebelumnya, ketika orang-orang dari alam abadi datang, Guang Kuan adalah orang yang menerima mereka. Guang Kuan berkata dengan lesu, teman Dao Jiao mengatakan kebenaran. Aku baru saja mengetahuinya. Kali ini, saya kembali untuk membahas masalah ini dengan semua orang. Hanya Qian Yue dan Meng Tian Yu yang tahu bahwa mereka telah mengetahui masalah ini. Alasan mereka tinggal di sini untuk bekerja di Immortal Domain adalah karena mereka dijanjikan bahwa mereka akan dapat memasuki Immortal Domain. Namun kali ini, ketika Half Immortal Domain runtuh dan membentuk Immortal Chasm, para kultifator dari Immortal Domain tiba-tiba pergi tanpa membawa mereka. Terlebih lagi, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Ini membuat mereka mengerti bahwa domain abadi sedang mencoba menipu mereka. Kenyataannya, Guang Kuan dan kawan-kawan terlalu banyak berpikir. Domain abadi tidak berniat meninggalkan mereka. Kenyataannya, membawa beberapa kultifator dari domain setengah abadi ke domain abadi tidak akan banyak memengaruhi mereka. Itu karena keruntuhan kali ini terlalu mengerikan. Beberapa ahli dewa surgawi dari domain abadi khawatir bahwa jika keruntuhan berlanjut, itu akan memengaruhi susunan transfer. Begitu susunan transfer terpengaruh, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke domain abadi. Karena kekhawatiran ini, beberapa kultifator surgawi abadi tidak peduli dengan pikiran Guang Kuan dan kawan-kawan, mereka pun bergegas pergi melalui susunan transfer. Bahkan ketika mereka bertanya pada Guang Kuan dan kawan-kawan kapan mereka bisa meninggalkan domain setengah abadi, mereka hanya menepisnya begitu saja. Banyak orang tahu bahwa Guang Kuan hanya omong kosong. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Guang Kuan karena mereka semua cemas tentang bagaimana cara meninggalkan wilayah setengah abadi. Teman-teman tahu, aku punya ide. Ucapan Jiao Yeh membuat kerumunan menjadi tenang. Setelah menunggu kerumunan menjadi tenang, Jiao Yeh melanjutkan, Daolor Guang seharusnya tahu arah susunan transfer ke domain abadi. Saya sarankan kita pergi dan menemukan lokasi susunan transfer sekarang, lalu menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini. Tidak ada gunanya. Susunan transfer itu seharusnya menggunakan kristal abadi bermutu tinggi yang tidak kita miliki. Juga, susunan transfer itu perlu dibuka di sisi lain sebelum kita dapat menggunakannya, Kian Yue menghela nafas dan berkata. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara runtuhan yang lebih keras terdengar. Kerumunan langsung terdiam saat mereka menatap ke arah keruntuhan. Seorang kultifator akhirnya tidak dapat menahannya lagi saat dia mengeluarkan kapal terbangnya dan berkata, Bahkan jika aku mati, aku ingin pergi ke jurang abadi. Dengan seseorang yang memimpin, Lebih banyak orang lagi mengeluarkan harta terbang mereka dan menyerbu ke arah jurang abadi. Kristal abadi yang dikeluarkan Mouji dengan cepat dikonsumsi. Mouji terus-menerus mengedarkan energi spiritualnya dalam upaya untuk menstabilkan dirinya agar tidak jatuh ke kedalaman jurang abadi. Namun, Daya isap jurang abadi semakin kuat dan kuat. Hati Mouji seperti cermin, Semakin dalam ia masuk, Semakin kecil peluangnya untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Dia akan terjebak sepenuhnya seperti saat dia berada di ngarai luar angkasa. Ini dengan syarat tidak ada bahaya di dasar jurang abadi. Jika ada bahaya, Dia bahkan tidak akan punya harapan untuk terjebak. Saat memikirkan hal ini, Mouji mengeluarkan sebotol pil pemulihan energi elemental dan menelannya. Ke-107 Meridian mulai mengalirkan energi spiritual mereka secara bersamaan saat mereka dengan marah menyerap energi abadi di sekitarnya. Energi spiritual dihisap oleh Mouji seperti pusaran air. Pil energi elemental juga dengan cepat diubah menjadi energi elemental. Saat dia merasakan energi elementalnya meningkat, Mouji benar-benar berhasil naik beberapa kaki. Hati Mouji menjadi kacau. Dia tahu bahwa di jurang abadi, Tanpa kapal perang, Akan sangat sulit untuk naik satu inci pun. Sekarang ia bisa naik beberapa kaki, Itu berarti metode konsumsinya benar. Pada saat yang sama, Dia menyadari bahwa metode kultivasi sirkulasi terbaliknya memiliki efek negatif pada kekuatan hisap jurang abadi. Ratusan kristal abadi habis dalam waktu singkat. Mouji mengeluarkan ratusan kristal abadi lainnya. Awalnya, Mouji masih perlu menyimpan kristal abadi di tas kain di pinggangnya. Menjelang akhir, Mouji langsung melemparkan kristal abadi di sisinya. Kemampuannya yang kuat untuk menyerap energi abadi membuat kristal abadi ini melayang di sekitarnya. Kemudian, energi abadi akan secara otomatis diekstraksi dan disapu olehnya. Di bawah konsumsi kristal abadi yang gila-gilaan, Mouji, yang seperti rumput air di jurang abadi, Akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan daya isap jurang abadi. Atau lebih tepatnya, ia punya metode untuk melawan kekuatan hisap itu. Suara lintah tak berwarna yang terbakar menjadi abu dapat terdengar di sekitar penghalang yang menyala-nyala. Namun, Mouji menjadi semakin tenang. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menyeberangi jurang abadi, tapi dia mungkin benar-benar bisa. Pertama, dia tidak takut pada lintah tak berwarna. Kedua, dia memiliki mata spiritual. Terlebih lagi, dia sudah terbiasa dengan daya isap jurang abadi. Selama dia bisa mempertahankan keadaannya saat ini dan tidak dikelilingi oleh banyak spesies di jurang abadi, ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Namun, prasyaratnya adalah ia harus memiliki cukup kristal abadi. Ini karena Mouji menyadari bahwa tingkat konsumsi kristal abadinya terlalu cepat. Untungnya, Mouji tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat dalam kurun waktu berikutnya. Dengan begitu banyak kristal abadi, meskipun Mouji harus menggunakan lebih banyak kristal abadi untuk menghadapi daya isap jurang abadi, Mouji masih berhasil menembus tahap abadi duniawi level 9 dan maju ke tahap abadi duniawi level 10. Pada saat ia berhasil mencapai tahap abadi bumi level 10, energi unsur di sekitar tubuh Mouji melonjak. Ia sekali lagi melesat hingga ketinggian hampir 10 meter. Bahkan Mouji pun tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Memang, hanya dalam menghadapi kesulitan akan ada keuntungan. Kalau dia tidak terjatuh ke dalam jurang abadi, bagaimana dia bisa memperoleh keuntungan sebesar itu. Bukan saja kekuatannya melonjak, bahkan energi unsurnya pun menjadi lebih padat. Dalam beberapa hari saja, ia telah memperoleh banyak kemajuan. Seiring berjalannya waktu, kemajuannya pasti akan lebih besar lagi. Tepat saat Mouji merasa telah memperoleh keuntungan, sebuah bayangan hitam seukuran gunung kecil datang menerjang. Jika itu adalah meteorit atau batu besar, Mouji bisa menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk melayang. Menghadapi bayangan hitam ini, Mouji segera tahu bahwa itu bukan meteorit. Tekanan yang sangat besar itu membuat Mouji sangat sulit untuk bergerak. Ledakan. Mouji merasa seolah-olah isi perutnya dipaksa keluar dari dadanya. Seluruh tubuhnya seperti selembar kertas saat ia terlempar. Aku mati. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Mouji. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia hadapi. Kultivasinya di tahap abadi bumi level 10 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor semut di hadapan raksasa seperti itu. Meskipun dia tahu pasti bahwa dirinya telah mati, Mouji tetap menelan beberapa pil penyembuh dan menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk melayang pergi. Pada saat yang sama, dia mempersiapkan diri untuk jatuh ke dalam jurang abadi. Jatuh ke jurang abadi lebih baik daripada ditelan oleh raksasa ini. Ledakan. Tabrakan mengerikan lainnya bisa dirasakan. Badai dahsyat melanda, membuat Mouji melayang sekali lagi. Kehendak spiritual Mouji sudah dapat melihat dengan jelas bahwa raksasa yang bertabrakan dengannya adalah seekor naga abu-abu besar. Pada saat ini, naga abu-abu besar ini sedang bertarung dengan naga besar lainnya. Energi elemental dari tabrakan kedua naga besar ini bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Kedua naga besar itu tampak seperti dua gunung besar. Jika kedua gunung itu saling bertarung, makhluk hidup apapun di sekitar mereka akan hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh Mouji basah oleh keringat dingin. Diam-diam dia merasa gembira. Mungkin di mata kedua naga besar ini, dia tidak berbeda dengan semut-semut di sekitarnya. Meskipun Mouji tahu bahwa mayat kedua naga besar ini adalah harta yang tak ternilai, Mouji tidak berani tinggal di sini dan menyaksikan pertempuran. Dia mengerahkan teknik melarikan diri dari angin hingga batas maksimal dan melesat pergi. Untungnya, ada dua naga besar. Kalau hanya satu, dia mungkin sudah ditelan oleh naga besar itu. Jurang abadi memang bukan tempat yang bisa dimasuki oleh kultifator biasa. Lebih baik baginya untuk meningkatkan kecepatannya. Kalau tidak, begitu dia kehabisan kristal abadi, bahkan jika dia tidak bertemu naga besar ini, dia tetap akan mati. 448 Mouji menggunakan teknik melarikan diri dari angin secara maksimal. Namun, karena ia memiliki perisai api, teknik itu masih tak tertandingi dengan apa yang dapat ia lakukan di luar angkasa. Untungnya, kedua naga yang sedang bertarung itu tidak peduli dengan seekor semut kecil seperti Mouji. Dua jam kemudian, suara pertempuran antara kedua naga itu menghilang, dan Mouji menghela napas lega. Berdasarkan dugaan Mouji, kedua naga besar itu seharusnya adalah naga pedang tipe logam dari jurang abadi. Di jurang abadi ini, ada berbagai macam bahaya. Hanya lintah tak berwarna saja merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh 90 persen pembudidaya. Belum lagi laba-laba air gui dan kelabang apiin. Sepanjang perjalanan, Mouji bertemu dengan banyak lagi laba-laba air gui. Yang membuat Mouji sedikit lega adalah karena dia tidak bertemu dengan lipan apiin. Mouji pernah bertarung dengan kelabang apiin sebelumnya dan tahu betapa kuatnya makhluk itu. Sepanjang perjalanan, Mouji bertemu dengan sejumlah kecil laba-laba air gui, tetapi dia menghindarinya. Saat ia bertemu dengan sejumlah besar laba-laba air gui, ia tidak akan dapat menghindarinya. Mouji akan menggunakan hujan petirnya untuk membuka terowongan spasial, lalu berteleportasi. Dia bertekad untuk tidak bertarung dengan makhluk-makhluk ini di jurang abadi untuk waktu yang lama. Alasan mengapa dia bisa lolos selama berhari-hari di jurang abadi bukan hanya karena hati cendekiawannya, tetapi juga karena teknik kultivasi terbalik dan kristal abadinya. Semua hal ini sangat diperlukan. Teknik kultivasinya tidak akan berubah dan selama ada kristal abadi, perisai hati cendekiawan akan mampu bertahan. Yang paling membuat Mouji khawatir adalah jumlah kristal abadi yang dimilikinya. Begitu kristal abadinya habis, dia yakin dia tidak akan mampu bertahan lama. Bahkan dua hingga tiga hari saja sudah menjadi batasnya. Dia tidak memiliki banyak kristal abadi, hanya beberapa ratus ribu kristal abadi. Setelah setengah bulan melarikan diri, dia telah menghabiskan lebih dari seratus ribu kristal abadi. Jumlah total kristal abadi tingkat rendah yang dia miliki hanya sekitar 300 ribu hingga 400 ribu. Dengan tingkat konsumsi seperti ini, kristal abadi ini hanya mampu bertahan paling lama satu bulan. Tentu saja, jika Mouji tidak menggunakan kristal abadi untuk berkultivasi, dia mungkin bisa bertahan selama sebulan lagi. Bagi Mouji, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Berkultivasi di tempat seperti itu, Mouji bahkan merasa kemajuannya jauh lebih cepat. Mungkin itu karena tekanan kematian yang terus-menerus. Mengenai konsumsi kristal abadi, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Tidak peduli seberapa hematnya dia, jika dia bertemu binatang iblis yang kuat di sini, dia tetap akan mati. Kalau saja kristal abadi miliknya tidak habis dan dia dibunuh oleh binatang iblis yang kuat, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Dia mungkin juga menggunakan kristal abadi untuk kultivasinya. Paling tidak, dia akan mampu terus meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan binatang Yao dan mati pada akhirnya, itu akan lebih baik daripada menyesal. Waktu berlalu dengan cepat, dan Mouji hanya tahu cara menyerang maju. Sebulan berlalu, dan Mouji telah membunuh lebih dari 10 kelabang api yin. Alasan mengapa dia bisa membunuh begitu banyak kelabang api yin adalah karena sebagian besar kelabang api yin itu sendirian. Kultivasi Mouji juga telah mencapai puncak tahap abadi duniawi level 10. Mungkin dia hanya perlu satu langkah lagi untuk melangkah ke tahap abadi duniawi level 11. Namun, Mouji sama sekali tidak senang. Ia hanya memiliki 30 ribu kristal abadi. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar dalam beberapa hari ke depan, 30 ribu kristal abadi tingkat rendah miliknya akan habis terpakai. Mouji berhenti berkultivasi. Bahkan jika dia menghabiskan 30 ribu kristal abadi tingkat rendah, dia mungkin tidak dapat maju ke tahap abadi bumi level 11. Gua, suara serak bergema di udara, menyebabkan gendang telinga Mouji terasa sakit. Hal ini menyebabkan Mouji secara tidak sadar berhenti berkultivasi, dan berhenti memikirkan masalah kristal abadi. Dua lentera besar muncul di depannya. Jantung Mouji berdebar kencang, dan dalam sekejap mata, dia sudah tahu apa yang telah ditemuinya. Katak Void, ini jelas sekali katak Void. Kedua lentera itu adalah mata kodok itu. Seluruh tubuh kodok itu seperti kehampaan, dan dia tidak bisa melihat tubuhnya. Mouji harus membuka mata spiritualnya sebelum dia bisa melihat samar-samar tubuh kodok yang besar itu. Tubuh kodok ini setidaknya memiliki radius 30 meter. Tubuh yang begitu besar, tetapi sebenarnya itu adalah kekosongan. Mouji yakin bahwa jika katak ini tidak membuka matanya, dia pasti akan bertabrakan dengannya. Mouji tanpa sadar melangkah mundur, dan katak itu perlahan membuka mulutnya. Meskipun kehendak spiritual Mouji tidak begitu jelas, mata spiritualnya dapat melihat semuanya dengan jelas. Ada lidah abu-abu besar di mulut katak itu, dan lidah itu tampak seperti hendak menjulur dan menyapu dia. Seluruh tubuh Mouji menjadi dingin. Meskipun dia tidak menyerang, dia tahu bahwa kodok ini jauh lebih kuat darinya. Katak Void, ini adalah spesies pertama yang ditemui Mouji sejak ia memasuki jurang abadi. Aku tidak bisa menyerang. Mouji langsung mengambil keputusan, dia bersiap menggunakan teleportasi spasialnya untuk melarikan diri. Pada saat ini, energi dingin dan suram menyelimuti tubuhnya. Mouji bahkan tidak berpikir dan langsung melarikan diri. Mouji telah menghadapi energi dingin dan suram ini terlalu sering, itu adalah kelabang api yin. Dalam hatinya, dia mengutuk nasib buruknya, bertemu dengan katak Void sudah cukup malang, tetapi dia tidak menyangka akan ada lebih banyak kemalangan di dalam kemalangan, dia telah bertemu dengan kelabang api yin sekali lagi. Cahaya pedang yang gelap dan dingin menyapu posisi Mouji sebelumnya. Bahkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar karena tebasan itu. Ini adalah kelabang api yin terpanjang yang pernah ditemui Mouji sejak ia memasuki jurang abadi, panjangnya hampir 60 meter. Mouji berdiri di kejauhan tanpa bergerak, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak, baik energi yin fire centipede maupun Void tot menekan tubuhnya. Mouji tidak bergerak, begitu pula katak Void dan kelabang api yin. Ketiga pihak tampaknya berada dalam jalan buntu, Mouji sangat jelas bahwa jika dia mengambil langkah pertama, dua binatang iblis lainnya akan segera menyerangnya. Waktu berlalu dengan lambat, Mouji dapat merasakan semakin banyak lintah tak berwarna berdatangan ke arahnya, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dia telah berada di jurang abadi selama setengah bulan, bahkan dengan perlindungan hati cendekiawannya, dia tahu betapa mengerikannya lintah tak berwarna itu. Lintah tak berwarna di sini berbeda dari area pertambangan kematian, lintah tak berwarna ini bahkan tidak takut mati, selama dia ada di sini, mereka akan menutupi langit dan menutupi bumi. Penghalang apinya membutuhkan sejumlah besar energi unsur, ini terkait langsung dengan kristal abadinya. Jika terlalu banyak lintah tak berwarna menyerangnya, penghalangnya tidak akan mampu bertahan. Sekalipun dia bisa bertahan, dia tidak akan punya banyak kristal abadi bermutu rendah yang tersisa. Setengah hari berlalu dengan cepat, lintah tak berwarna di luar penghalang Mouji bagaikan nengat yang terbang ke dalam api, tekanan pada Mouji semakin besar dan besar. Tepat saat Mouji hendak melarikan diri dengan putus asa, kelabang api yin dan katak void bergerak pada saat yang sama. Yang membuat Mouji marah adalah bahwa kelabang api yin dan katak void benar-benar bergandengan tangan untuk menghadapinya. Puluhan batu besar disemburkan katak void ke arah Mouji, Mouji dapat merasakan bahwa ruang di mana dia berada sedang ditekan oleh puluhan batu besar ini. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat berteleportasi. Hampir pada saat yang sama katak void memuntahkan puluhan batu besar, ia menjulurkan lidahnya yang panjang dan kelabu. Mouji tahu apa yang dipikirkan katak void ini, ia ingin menghisapnya ke dalam mulutnya. Api di sekitar Mouji meledak, langsung membakar semua lintah tak berwarna dalam radius puluhan meter. Pada saat yang sama, ia menembakkan lebih dari sepuluh pedang petir, tongkat Tianjinya menghantam bebatuan yang turun. Dia ingin meledakkan jalan keluar. Ledakan. Tongkat Tianjin milik Mouji langsung menghancurkan lima hingga enam batu yang disemburkan katak void, tekanan pada ruang akhirnya mengendur. Tanpa menunggu Mouji melarikan diri, sekitar sepuluh bila api lainnya menyapu ke arahnya. Mouji menghela nafas lega, meskipun dia mencari jalan keluar, dia masih khawatir tentang kelabang api yin. Ia tidak sebanding dengan void thought, dan demikian pula, ia tidak sebanding dengan yin fire centipede. Dia mengira bahwa kelabang api yin akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya bersama dengan katak void. Dia tidak menyangka serangan kelabang api yin tertunda beberapa saat. Apapun alasannya, ini memberinya waktu untuk mengatur nafas, itu adalah kesempatan baginya untuk melarikan diri. Energi unsur Mouji melonjak saat ia menyerang dengan tongkatnya. Saat ia berteleportasi, ia masih harus berjaga-jaga agar yin lipan milik yin fire centipede tidak meninggalkan tubuhnya. Mouji pernah menderita hal ini sekali, jadi tentu saja dia tidak akan ceroboh. Sungguh, ketika Tianji Paul milik Mouji turun, dia merasakan hawa dingin yang amat sangat. Kelabang yin hendak melancarkan serangan diam-diam ke arahnya, tongkat Tianji milik Mouji turun sekali lagi, menyebabkan ruang yang disegel oleh katak void melebar. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh pedang petir telah disiapkan, tidak membiarkan yin centipede menghalangi pelariannya. Guh, katak void mengeluarkan teriakan keras lagi. Mata spiritual Mouji segera menemukan bahwa yin lipan milik yin fire centipede tidak menyerangnya, tetapi katak void. Dalam sekejap, Mouji mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran serangan pertama kelabang api yin tertunda beberapa saat. Itu karena kelabang api yin ingin menunda katak void. Dari kelihatannya, target sebenarnya kelabang api yin adalah katak void. Memang, Mouji melihat sebuah lubang besar muncul di perut katak void. Katak void tampak murka atas pengkhianatan sekutunya. Setelah berteriak keras, ia tiba-tiba memuntahkan sebutir manik kuning. Manik kuning ini berukuran sebesar bola voli. Manik-manik itu membawa aura yang kuat saat terbang menuju kelabang api yin, rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Ini adalah manik elemen tanah. Hati Mouji dipenuhi rasa terkejut. Manik elemen tanah sebenarnya telah disempurnakan oleh katak void dan menjadi harta karun ajaibnya. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun Mouji telah menghancurkan kunci spasial katak void dan dapat berteleportasi kapan saja, dia tidak pergi. Harta karun seperti manik elemen tanah sudah cukup untuk membuat mata Mouji merah. Pada saat ini, dia yakin bahwa kelabang api yin ada di sini untuk merebut manik elemen tanah. Hanya makhluk spiritual seperti void thought yang dapat menemukan harta karun seperti earth elemental bed. Boom! Butiran elemen tanah dan bola api yang tak terhitung jumlahnya yang dimuntahkan oleh kelabang api yin saling beradu. Api di dalam jurang abadi meledak. Pada saat yang sama manik elemen tanah beradu dengan bola api, Mouji menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk bergerak maju seperti angin sepoi-sepoi. Serangan hebat itu datang menghantam. Mouji tampaknya mengirim dirinya sendiri untuk dipukul, dia langsung batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Akan tetapi, karena manik elemen tanahnya berbenturan dengan bola api, gerakannya terhenti sejenak. Momen ini sudah cukup bagi Mouji. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini, hanya untuk momen ini. Setelah menyimpan manik elemen tanah yang terhenti di cincin penyimpanannya, Mouji dengan panik berteleportasi. Pada saat ini, Mouji bahkan masih menyimpan penghalang apinya. Dia hanya menutupi tubuhnya dengan lapisan hati cendikiawan, lalu dia berteleportasi tanpa mempedulikan pengeluarannya. 449 Alasan mengapa Mouji berani melakukan ini adalah karena dia telah mengabaikan hidup dan mati. Bagaimanapun juga, sekalipun dia tidak merebut manik elemen tanah, dia tetap akan mati jika tidak bisa menemukan jalan keluar. Karena dia bisa mati dengan cara apapun, mengapa dia tidak merebut manik elemen tanah? Kelabang api hin dan katak hampa tidak menyangka Mouji begitu gila hingga merampas makanan dari antara mereka. Pada saat kedua binatang iblis itu menemukannya, Mouji sudah jauh. Setelah melakukan perjalanan selama dua hari berturut-turut, Mouji berhenti. Dia tahu bahwa dia telah menyingkirkan Yin Fire Centipede dan Void Thoth. Namun, dia tidak terlalu senang. Dia bahkan tidak mengeluarkan Earth Elemental Bed untuk memeriksanya. Ini karena dia telah menghabiskan semua kristal abadi tingkat rendahnya. Semangat spiritual Mouji terpancar keluar. Seketika, dia menatap ke depannya dengan kaget. Ini sisi lain dari jurang abadi. Mouji bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya, ada penghalang abu-abu miring yang tampak seperti dasar pot. Mouji sama sekali tidak dapat mengetahui dari bahan apa penghalang abu-abu ini dibuat. Yang ia tahu hanyalah bahwa penghalang abu-abu itu miring ke bawah dari atas. Lalu, penghalang itu memanjang keluar tanpa batas. Mouji berjalan dengan hati-hati. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat penghalang yang luas dan tak terbatas. Ia merasa seperti seekor semut yang tidak berarti yang sedang menatap lautan yang miring. Tekanan yang menghancurkan dan luasnya yang tak terbatas itu membuatnya sulit bernapas. Hati Mouji langsung menjadi dingin. Menghadapi penghalang seperti itu, tidak perlu membicarakannya. Bahkan jika dia masih berada di kapal penyeberangan abadi, dia tetaplah seekor semut. Dia juga tidak akan mampu menyeberangi jurang abadi ini. Bisakah dia benar-benar melewati penghalang ini? Tak terbatas. Agung tak terbatas, tak berarti, dan menindas. Semua itu adalah perasaan Mouji. Ia berjalan di sepanjang pembatas itu dengan linglung. Ia seperti seekor udang yang merangkak di sepanjang tepi samudera Pasifik, mencoba memikirkan cara untuk menyeberangi samudera Pasifik. Setengah hari berlalu, Mouji mencapai tepi penghalang yang landai ini. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Dingin dan kuno. Mouji benar-benar ingin berhenti. Dia tahu tidak ada gunanya melanjutkan. Penghalang ini tidak terbatas. Bagaimana dia akan menemukan akhirnya? Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berhenti. Saat dia berhenti, lintah tak berwarna akan mengelilinginya. Semangat Mouji meluas sejauh yang ia bisa. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar, ia tetap tidak mau. Setelah beberapa saat, Mouji merasa bahwa keinginan spiritualnya mulai lelah. Namun, dia masih tidak dapat menemukan celah di penghalang tak berujung. Tepat saat Mouji hendak menarik kembali keinginan spiritualnya dan beristirahat sejenak, sebuah cahaya yang bahkan dapat merangsang keinginan spiritualnya melintas. Saat merasakan sinar cahaya ini, seluruh tubuh Mouji membeku. Dia terlalu akrab dengan cahaya itu. Itu adalah cahaya meriam laser. Dia telah menembakkan meriam laser lebih dari sekali, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Karena ada meriam laser, jelaslah bahwa itu adalah kapal penjelajah abadi. Mouji tidak lagi peduli untuk menghemat energi unsurnya, dan dengan panik bergegas menghampiri. Boom! Ledakan dahsyat lainnya terdengar, disertai cahaya yang tak berujung. Tunggu aku, kehendak spiritual Mouji telah melihat kapal penyeberangan abadi. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di dalam kapal penyeberangan abadi tidak dapat mendengar suaranya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Boom! 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 Serangkaian meriam ditembakkan. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi bahwa kapal penyeberangi abadi telah menyerbu penghalang. Mouji panik, dan hatinya dipenuhi keraguan. Mungkinkah penghalang kapal penyeberangan abadi telah dihancurkan oleh meriam laser? Tak lama kemudian, Mouji mengerti apa yang sedang terjadi. Kapal penyeberangan abadi itu benar-benar memasuki celah yang tampak seperti dermaga. Celah itu dipenuhi dengan laba-laba air gui yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai spesies jurang abadi. Kapal penyeberangan abadi telah menembakkan beberapa meriam untuk membuat jalur darah menembus benda-benda ini, lalu menyerbu ke dalam jurang abadi. Saat dia menyadari hal ini, celah itu sudah mulai tertutup. Hati Mouji hancur. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menyerbu masuk, dia tidak akan bisa menaiki kapal penyeberangan abadi. Master Pusi, sepertinya keinginan spiritualku telah mendeteksi seseorang yang menyerbu dari tepi jurang abadi. Apakah itu Dao Friends Mou? Saat kapal penyeberangan abadi meledakan jalur darah melalui laba-laba air gui dan kelabang api yin yang tak berujung, Kuya tiba-tiba berkata. Lou Chuan He tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan cemas, Kuya, apakah yang kamu katakan benar? Tanpa menunggu Kuya menjawab, Master Pusi berkata dengan tenang, itu tidak mungkin benar. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Dao Friends Mou hanyalah seorang dewa bumi. Bahkan jika dia melampaui tahap dewa surgawi, dia tidak akan mampu bertahan hidup selama satu atau dua bulan di jurang dewa. Bahkan lintah tak berwarna itu bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani. Saudara magang junior Mou memiliki perisai api, mengapa dia tidak bisa menghadapi lintah tak berwarna? Lou Chuan He mengerutkan kening. Master Pusi menghela nafas, apakah lintah tak berwarna di sini sama dengan zona kematian? Kemampuan infiltrasi lintah tak berwarna di sini jauh lebih kuat, dan begitu mereka berhenti bergerak, lintah tak berwarna akan menyerbu masuk. Tidak peduli seberapa kuat api surgawi Dao Friends Mou, itu hanya bisa bertahan selama beberapa hari. Lagipula, tahukah Anda apa hal yang paling menakutkan di Immortal Chasm? Di samping lintah tak berwarna, ada pula kekuatan hisap dari jurang abadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan daya hisap jurang abadi. Begitu seseorang tersedot ke jurang abadi, kematian sudah pasti. Master Pusi, ku rasa kita harus mundur dan melihat-lihat. Bagaimana kalau itu Dao Friends Mou? Ku ya tiba-tiba berkata. Sudah terlambat. Penghalang jurang abadi sudah tertutup. Penghalang itu baru akan terbuka lagi besok. Lagipula, kita tidak punya peluru lagi. Bahkan jika kita kembali besok, itu tidak akan berguna. Bahkan jika kita tidak mempertimbangkan semua ini, kita tidak memiliki kristal abadi tingkat rendah. Ai. Master Pusi menggelengkan kepalanya. Semua orang terdiam. Kapal penyeberangan abadi adalah milik Mouji, dan kristal abadi tingkat rendah di kapal itu juga milik Mouji. Sekalipun mereka bisa bekerja sama, itu semua berkat Mouji. Akan tetapi sekarang, mereka telah menggunakan kapal penyeberangan abadi untuk memasuki domain abadi, sementara Mouji masih berada di jurang abadi. Cahaya menyilaukan bersinar. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat sepetak sinar matahari hijau dan jernih. Pipi Jiaki dipenuhi air mata. Sejak dia memasuki alam setengah abadi, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Master Pusi menghentikan kapal perang di sebuah jurang. Pada saat yang sama, dia membuka pintu kapal perang. Energi abadi yang pekat meresap masuk. Semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak mengerang. Mereka akhirnya telah melintasi half immortal domain dan memasuki immortal domain. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan seperti ikan yang melompat melalui gerbang naga dan terbang bebas di langit. Semuanya, ini seharusnya menjadi domain abadi. Namun, ada alasan mengapa domain abadi mengendalikan para kultifator dari domain setengah abadi untuk masuk. Meskipun saya tidak tahu alasannya, saya harap semua orang akan berusaha untuk tidak mengungkapkan bahwa Anda berasal dari domain setengah abadi. Setelah Master Pusi turun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Kou Yuan. Bukankah saudara magang senior mo mendirikan sekte Tianji? Kita semua harus dianggap sebagai bagian dari sekte Tianji. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu kabar dari teman Daomo? Tong Ye adalah orang yang terus terang. Master Pusi melambaikan tangannya, Meskipun aku sangat sedih, situasi sahabat Daomo bukanlah pertanda baik. Sekte Tianji didirikan untuk menyeberangi jurang abadi. Sekarang sahabat Daomo tidak ada di sini, kupikir sebaiknya kita semua berpisah. Lo Ucuan He berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Master Pusi, Master Pusi, adik magang junior mo tidak ada di sini. Karena kita sudah sepakat, Sekte Tianji harus didirikan. Mereka yang mengingat kata-kata sahabat Daomo dan bersedia untuk tetap tinggal di Sekte Tianji, silakan melangkah maju. Sebelum seorang pun dapat berbicara, Kuya berdiri dan berkata, Sahabat Dao Lou, Master Pusi, dan para sahabat Dao lainnya. Saya percaya bahwa Sekte Tianji didirikan oleh sahabat Daomo. Meskipun kita tidak tahu apakah sahabat Daomo sudah meninggal atau masih hidup, Sekte Tianji harus tetap berlanjut. Kedua, Kata-kata Master Pusi masuk akal. Saat ini kita kekurangan seorang pemimpin. Tidak baik bagi kita untuk berkumpul bersama sekarang. Kuya, apa maksudmu? Nyawa Kou Yuan bisa dikatakan telah diselamatkan oleh Mou Ji. Sekarang Mou Ji terdampar di jurang abadi, dia merasa tidak enak karenanya. Karena itu, dia tidak banyak bicara. Namun, dia tidak menentang gagasan Mou Ji mendirikan Sekte Tianji. Melihat semua orang menatapnya, Kuya melanjutkan, Maksudku, menurut apa yang dikatakan sahabat Dao Lou, kita semua berasal dari Sekte Tianji. Tidak perlu memisahkan Sekte Tianji. Kedua, sesuai dengan apa yang dikatakan Master Pusi, setiap orang harus mencari peluang. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak ada gunanya berkumpul. Setelah mendengar perkataan Kuya, semua orang mencapai pemahaman. Sekte Tianji tetaplah Sekte Tianji, dan Ketua Sekte tetaplah Mou Ji. Karena kekuatan semua orang terlalu rendah, dan mereka berasal dari alam setengah abadi, mereka tidak dapat berkumpul bersama. Mereka harus berpisah dan berkumpul lagi ketika mereka sudah cukup kuat. Saya setuju. Lou Chuan He berkata tanpa ragu. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mengangkat nama Sekte Tianji sama saja dengan mencari kematian. Aku juga setuju, kata Tong Cheng segera. Sisanya juga menyatakan persetujuannya. Melihat ketujuh orang itu setuju, Master Pusi menganggup dan berkata, kalau begitu, aku juga setuju. Di mana kita harus menempatkan kapal penjelajah abadi ini. Jika semua orang tidak keberatan, saya harap kapal ini dapat ditempatkan bersama saya. Saya ingin meneliti metode penempaan lain dari kapal ini. Kuya berkata sekali lagi, Master Pusi, tujuan utama kita sekarang adalah meningkatkan level kultivasi kita. Saya sarankan kita meninggalkan kapal ini bersama kakak senior Lou. Tak seorang pun berkata sepatah katapun. Semua orang setuju dengan kata-kata Kuya. Lou Chuan He adalah orang yang paling peduli dengan Mouji. Saran Kuya untuk meninggalkan kapal bersama Lou Chuan He pasti mempertimbangkan faktor ini. Meskipun Master Pusi mengagumi Mouji, dia tampaknya tidak setia seperti Lou Chuan He. Karena Kuya sudah mengatakannya, Master Pusi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meminta Lou Chuan He untuk menjaga kapalnya. Setelah bertukar manik-manik komunikasi, semua orang pergi ke arah yang berbeda. Mouji tidak mendekati penghalang jurang abadi, tetapi dia punya gambaran kasar. Tentu saja bukan suatu kebetulan bahwa kapal penjelajah abadi dapat menemukan tempat ini. Artinya, delapan orang lainnya di kapal penyeberangan abadi memiliki peta jurang abadi, dan bahkan informasi tentang retakan di penghalang jurang abadi. Namun, tidak ada seorang pun yang memberitahunya tentang hal ini. Ini berarti bahwa orang yang memiliki informasi ini tidak berbagi semua rahasia tentang menyeberangi jurang abadi dengannya. Meskipun Mouji tidak tahu siapa yang memiliki peta jurang abadi ini, kemungkinan besar itu adalah Master Pusi dan Saudara-saudara Tong. 450. Mouji tidak pergi. Ia percaya bahwa karena kapal penyeberangi abadi dapat meninggalkan tempat ini, maka penghalang ini dapat dibuka lagi. Setelah setengah jam berlalu, Mouji tahu bahwa tebakannya benar. Ini karena banyak sekali binatang iblis yang menyerbu. Dia tidak mengenali banyak di antara mereka, dia hanya tahu bahwa mereka berdesakan satu sama lain. Ada juga ratusan ribu laba-laba air gui dengan berbagai ukuran. Kelabang apihin berukuran mulai dari seukuran jari hingga puluhan meter panjangnya. Selain itu, masih ada lebih banyak lagi binatang iblis yang tidak dikenalinya. Binatang-binatang iblis ini semua berkumpul di tempat di mana kapal penyeberangi abadi masuk. Jelas, mereka sedang menunggu kesempatan berikutnya. Seluruh tubuh Mouji dilindungi oleh api surgawi saat ia mencoba untuk tetap sedekat mungkin dengan binatang iblis ini. Untungnya, ada banyak sekali binatang iblis di sini. Semua binatang iblis ini ingin menyerbu ke dalam domain abadi, jadi tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan Mouji. Kadang-kadang, satu atau dua binatang iblis akan menyerang tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Mouji. Hanya dalam sehari, Mouji bisa merasakan seluruh ruang bergetar. Setelah itu, penghalang besar itu mulai bergemuruh dan sebuah retakan tipis muncul di tengah penghalang itu. Binatang-binatang iblis dan serangga-serangga yang telah menunggu lama menyerbu ke arah mereka. Mouji tidak ragu untuk menyerbu juga. Bahkan jika ada lebih banyak binatang iblis, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Semakin lama dia pergi, semakin sedikit dia bisa melindungi hidupnya. Energi spiritual abadi yang mengerikan melonjak. Jantung Mouji berdebar kencang saat ia mulai memahami mengapa tempat ini hanya buka sekali sehari. Bisa jadi itu buatan manusia. Saat dibuka, energi spiritual immortal domain akan dicurahkan ke dalam immortal chasm. Tidak diketahui kekuatan sebesar apa yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan sebesar itu. Hati Mouji terguncang, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak hanya memutar balik semua 107 meridian, dia bahkan mengerahkan teknik melarikan diri dari angin secara maksimal. Ledakan Mouji, yang sudah berada di lingkaran besar tahap abadi duniawi level 10, langsung menerobos belenggunya dan maju ke tahap abadi duniawi level 11. Setelah memasuki tahap abadi duniawi level 11, energi unsur Mouji bahkan lebih melimpah dan kecepatannya pun lebih cepat. Penghalang api di sekelilingnya langsung mengubah serangga-serangga iblis tak dikenal itu menjadi abu. Meski begitu, Mouji masih tidak punya tempat untuk pergi. Di depannya, terdapat laba-laba air gui dan kelabang api yin yang berjejer rapat. Ada juga beberapa serangga iblis yang tidak diketahui. Semua jenis aura di ruang itu terhalang. Bahkan jika dia ingin berteleportasi, dia tidak bisa berteleportasi keluar. Kalau bukan karena laba-laba air gui dan kelabang api yin ini tidak mempedulikannya dan dengan gila-gilaan menyerbu ke arah domain abadi, dia bahkan tidak akan mampu bertahan hidup di tengah gerombolan serangga iblis yang padat ini. Ledakan terus terjadi, tetapi Mouji sangat cemas. Dia tahu bahwa celah di jurang abadi ini tidak akan terbuka lama. Mungkin dalam sepuluh tarikan napas lagi, celah itu akan tertutup perlahan. Seseorang dapat membayangkan bahwa begitu benda ini tertutup, ia akan berakhir seperti binatang-binatang iblis yang berdesakan rapat, terhimpit hingga tak bersisa oleh penghalang jurang abadi. Serangga iblis yang terus-menerus maju ke depan, juga menyadari bahaya ini dan dengan gila-gilaan menyerbu ke depan. Kehendak spiritual Mouji telah mendeteksi bahwa penghalang itu mulai menutup. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin mundur, dia tidak akan mampu melakukannya. Di belakangnya juga ada serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mouji mencabut tongkat Tianjinya dan pada saat yang sama, membakar darah vitalnya. Dia tampaknya telah melepaskan semua potensinya saat dia menyerang dengan tongkatnya. Ledakan, retakan muncul di Tianjipol dan banyak sekali Gui Waterspeeder yang terbunuh oleh tiang ini. Namun, pada saat berikutnya, retakan itu pulih dan bahkan lebih banyak Gui Waterspeeder dan Yin Fire centipede muncul. 107 Meridian Mouji mulai bersirkulasi dengan cepat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti api hijau. Kalau dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan menjadi korban penutupan penghalang. Saat Mouji menyerang dengan tongkat Tianjin miliknya, otaknya bekerja keras saat ia mencoba mencari jalan keluar. Pada saat ini, tidak peduli betapa menjijikkannya laba-laba air Gui dan serangga-serangga iblis itu, dia tidak peduli. Apa? Seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Meridian pencerahan dao ke-106 Mouji tiba-tiba mendapat pencerahan. Mouji tidak ragu untuk menyerang dengan tinjunya. Api dari jantung cendekiawannya mengikuti energi unsur tinjunya ke dalam gerombolan serangga iblis yang padat. Sebuah terowongan api langsung terbentuk. Mouji tahu bahwa ia telah memperoleh pencerahan pada seni sakral baru. Jika ia punya waktu untuk melakukannya, ia bahkan dapat meminjam kekuatan hati cendekiawannya untuk membentuk bayangan tiang Nirwana. Saat terowongan api terbentuk, ruang di sekitar Mouji sedikit mengendur. Dia tidak ragu untuk berteleportasi. Dengan pukulan lain, serangga iblis itu terbakar menjadi lubang api. Mouji berteleportasi lagi. Setelah berteleportasi beberapa kali, sebelum Mouji bisa bereaksi, aura kematian langsung menyelimuti kesadarannya. Tidak bagus. Hati Mouji menjadi dingin. Saat ini, dia bahkan tidak punya tempat untuk berlindung. Saat aura kematian menyerbu ke arahnya, Mouji hanya bisa memilih untuk berteleportasi. Pada saat yang sama, dia mengangkat tongkat Tianjin-nya dan menutupi dahinya. Hah! Hah! Of! Lebih dari sepuluh bilah pedang tajam mengiris tubuh Mouji. Rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Mouji langsung jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Kaca! Mouji tampaknya merasakan penghalang jurang abadi menutup di belakangnya. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan atau kegembiraan apapun. Yang dia rasakan hanyalah kesedihan akan kematian. Anggota tubuhnya hancur total oleh bilah-bilah pedang yang bersinar itu. Hanya sedikit kulit yang tersisa di lengan kirinya. Namun, ini bukanlah hal yang paling fatal. Hal yang paling fatal adalah bahwa keempat bilah cahaya itu langsung merobek empat meridiannya. Dua bilah cahaya langsung merobek dan Tian tengahnya. Satu bilah cahaya menembus jantungnya. Pedang-pedang bercahaya ini tampaknya memiliki arah dan tujuan masing-masing. Lokasi yang mereka pilih semuanya fatal, tidak ada satu kesalahan pun. Satu-satunya tempat yang masih utuh adalah istana pikirannya. Ini karena bilah-bilah cahaya yang menyerang tempat ini semuanya diblokir olehnya. Hati Mouji dipenuhi dengan kesedihan. Dia berbalik dan melihat bahwa di bawah bilah-bilah yang bersinar, ada berbagai macam mayat binatang buas dan serangga. Mayat-mayat ini tampaknya tersapu oleh semacam energi. Tempat itu jelas merupakan zona kematian. Bahkan jika binatang iblis dan serangga itu berhasil menerobos penghalang jurang abadi, mereka pada akhirnya akan mati seperti dirinya di bawah bilah cahaya yang tak terbatas. Pada saat ini, Mouji menyadari bahwa bilah-bilah cahaya yang bersinar ini adalah bilah-bilah cahaya spasial. Dengan zona bilah radiasi spasial di sini, berapa banyak nyawa yang dapat dikorbankan. Kalau saja dia tidak berteleportasi menjauh dari zona bilah cahaya spasial, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Itu tidak benar. Mengapa dia tidak melihat kapal penyeberangan abadi? Kapal penyeberangan abadi juga datang dari sini. Tak lama kemudian, Mouji mencapai suatu pemahaman. Kapal penyeberangan abadi bukanlah harta karun ajaib. Meskipun kapal penyeberangan abadi menggunakan kristal abadi sebagai sumber energinya, kapal itu tidak memiliki riak energi spiritual. Bila-bila bercahaya spasial ini jelas merupakan susunan bercahaya spasial buatan manusia. Susunan ini dapat mengunci setiap kultifator atau binatang iblis yang memiliki riak energi spiritual, lalu membunuh mereka. Justru karena itulah kapal penjelajah abadi berada dalam keadaan aman dan sehat. Dilihat dari apa yang dilihatnya, meskipun Wuyu tidak datang ke domain abadi, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Mouji ingin mengambil pil penyembuh dan menelannya, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kemauan spiritual atau energi unsur. Mouji mendongak menatap langit biru dan sinar matahari yang menyilaukan. Hatinya terasa hampa. Dia perlahan menutup matanya. Sosok pertama yang muncul di benaknya adalah Chen Suyin. Mungkin, dia akan segera dapat melihat Chen Suyin. Namun, apakah manusia benar-benar dapat bereinkarnasi? Dia bertanya-tanya apakah ingatan Yan Er telah pulih, dan apakah dia masih dapat mengingat tuan mudanya ini. Dan dia, sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia bertindak melawannya. Pada saat ini, Mouji merasakan salah satu meridiannya mulai bersirkulasi. Saluran vitalitas. Meridian ke-106, saluran vitalitas. Hati Mouji dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan meridian yang begitu penting? Selama dia punya saluran vitalitas, selama dia punya secerca harapan, dia akan mampu bertahan hidup. Terlebih lagi, dia sekarang jauh dari kematian. Mouji tidak perlu mengganggu saluran vitalitas karena saluran itu dengan cepat memperbaiki jantung, dan Tian, dan meridian Mouji. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mouji tiba-tiba memperluas keinginan spiritualnya. Dia tidak ragu untuk mengambil vas berisipil penyembuh dari cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia menelan seluruh vas berisipil penyembuh. Lengannya yang patah disambungkan kembali, dan kakinya yang patah otomatis pulih. Ini tidak memerlukan saluran vitalitas, pil penyembuhan Mouji sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah seharian penuh, Mouji akhirnya berhasil merangkak. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya saat dia terhuyung-huyung pergi. Kegembiraan di wajahnya sudah membeku. Saluran vitalitasnya memang sangat kuat. Namun, ketika harus memperbaiki meridiannya, tampaknya saluran itu mandek. Pada kecepatan ini, bahkan jika lukanya sembuh sepenuhnya, keempat meridiannya masih akan rusak. Tanpa keempat meridian itu, akan sangat sulit baginya untuk memulihkan kultifasinya. Bahkan jika suatu hari, dia tidak membutuhkan keempat meridian itu, dan dapat terhubung dengan 103 meridian lainnya, kultifasinya paling-paling hanya akan pulih ke tahap abadi duniawi level 11. Dia pasti tidak akan dapat meningkat sama sekali. Yang terpenting, ini adalah domain abadi. Tanpa kultifasi, dia hanya akan menunggu kematian. Tidak peduli seberapa padatnya energi spiritual abadi itu, tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dua hari kemudian, mau uji berganti pakaian baru. Saat ini, dia benar-benar manusia biasa. Selain beberapa kemauan spiritual, dia tidak berbeda dari manusia biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.